Di dasar laut, pertempuran besar akan dimulai. Semua orang mulai mundur, menyisakan cukup ruang bagi mereka berdua untuk bertarung. Mereka senang duduk santai dan menonton pertunjukan. Delapan guru surgawi di belakang Yao sedikit ragu-ragu. Yao tidak menoleh dan berkata, kalian juga mundur. Delapan dari mereka menghela nafas lega. Setelah memberitahu Yao untuk berhati-hati, mereka buru-buru mundur. Tak lama kemudian, dalam radius 5 km, hanya Yao dan lawannya yang tersisa. Keduanya dipisahkan sejauh 4 km, dan pertempuran akan segera dimulai. Lawannya memandang ke arah Yao. Sebenarnya dia sedikit marah di dalam hatinya. Tidak peduli apa, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh seorang wanita. Dia adalah seorang guru surgawi dengan dua atribut air dan petir. Di lautan, dia pada dasarnya tak terkalahkan dalam hal kombinasi atribut. Sambil menarik nafas dalam-dalam, pria itu tiba-tiba meraum dan berteriak, maaf atas pelanggarannya. Ledakan Dalam sekejap, lusinan cambuk petir yang sangat besar menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Setiap cambuk petir memiliki panjang 600 meter dan lebar 10 meter. Lusinan cambuk menari bersama, seolah membungkus seluruh ruangan saat mereka menyerang Yao. Momentum seperti ini sungguh tak tertandingi. Semua orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Seperti yang diharapkan dari Kapten 6 Aliansi Besar. Kekuatannya sungguh luar biasa. Tindakan ini saja sudah cukup untuk merenggut nyawa sebagian besar orang. Mustahil untuk melarikan diri tanpa cedera dari lusinan cambuk. Namun, Yao tidak bergerak sama sekali. Dia menatap kosong ke arah cambuk petir yang memenuhi langit dan bumi. Sosoknya tampak sangat kecil di bawah kilatan petir. Saat energi petir hendak mencapainya, Yao akhirnya perlahan mengangkat tangan kirinya. Sinar pelangi muncul dengan anggun di depan telapak tangannya. Setelah itu, sebuah tongkat muncul di tangannya. Tongkat kerajaan abadi tingkat tinggi telah muncul kembali di dunia. Menghadapi lusinan cambuk petir, Yao dengan ringan mengayunkan tongkat di tangan kirinya. Seketika, pancaran pelangi bersinar terang, dan seperti pita, dengan cepat menyapu lusinan tongkat kerajaan. Seolah-olah dia tidak perlu mengendalikan pancaran pelangi ini, pancaran pelangi itu terbang ke arah masing-masing cambuk itu sendiri, dan kemudian langsung melilitnya. Energi petir yang menakutkan sebenarnya tidak mampu memotong pancaran pelangi sedikitpun. Kekuatan yang sangat besar diserap seluruhnya oleh pancaran sinar pelangi, dan energi petir dengan paksa ditangkap oleh pancaran sinar tersebut, tidak mampu bergerak sama sekali. Lawannya jelas tercengang, dan jantungnya langsung bergetar. Mengapa kekuatan cahaya pelangi begitu istimewa? Belum lagi cahaya, bahkan tanah atau logam yang keras pun akan tergores oleh kekuatan petir. Sumber dari lusinan energi dewa berwarna pelangi berasal dari tongkat dewa di tangan Yao. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tongkat suci dalam pertempuran, tetapi pikiran mereka terhubung, seolah-olah mereka telah menyatu menjadi satu, memungkinkan dia untuk menggunakannya dengan bebas. Tangan kiri Yao dengan lembut ditarik ke belakang. Seketika, lusinan energi abadi berwarna pelangi yang sangat besar di lautan ditarik ke belakang, meraih cambuk panjang dan bergerak maju. Tubuh lawan langsung terseret oleh puluhan cambuk panjang, ditarik paksa ke arah yang jauh. Tubuh orang itu bergetar hebat. Karena pihak lain berani menariknya seperti ini, dia harus percaya diri. Dia tidak bodoh dan segera memutuskan hubungannya dengan teknik surgawi. Sosoknya berhenti di laut dan lengannya terentang di laut membentuk busur. Dalam sekejap, busur dan anak panah petir muncul di sampingnya. Sambil meraung, dia melepaskan busur dan anak panahnya, dan dalam sekejap, panah petir yang sangat tajam melesat ke depan. Kekuatan panah petir ini sangat luar biasa. Setelah ditembakkan, ia dengan cepat berkembang dari ukuran anak panah biasa menjadi panjang 300 meter. Ketajamannya cukup untuk menembus pertahanan siapapun yang hadir. Panah petir menembus dasar laut, dan tidak banyak orang yang hadir dapat melihatnya dengan jelas. Ia terbang dengan cepat kekejauhan, dan dalam sekejap mata, ia telah menempuh setengah jarak. Mata Yao sedikit terfokus, dan tongkat dewa bergerak sedikit. Dalam sekejap, lusinan energi ilahi berwarna pelangi di langit terlempar keluar pada saat yang sama, melonjak dengan cepat menuju panah petir. Sebanyak 10 energi ilahi berwarna pelangi dengan cepat melilit panah petir. Panah petir memiliki kekuatan mencekik yang sangat besar, menyebabkan retakan muncul pada energi ilahi berwarna pelangi di dalamnya, tapi itu saja. Panah petir yang kuat hanya bergerak 1 km ke depan sebelum menghilang tanpa jejak, dan hanya kurang dari 10 energi ilahi berwarna pelangi yang hilang. Melihat ini, lawannya sangat terkejut. Mungkinkah kekuatan pihak lain memiliki efek menahan kekuatan petir? Dia segera memilih untuk tidak menggunakan atribut petir, dan segera menamparnya dengan telapak tangannya. Seketika, dua naga air besar mengaum di laut. Kedua naga air itu panjangnya hampir 3.000 meter, dan setelah berputar setengah putaran, mereka dengan cepat menyerang ke arah Yao. Pada saat ini, cambuk petir yang kehilangan kendali telah kehilangan ancamannya dan perlahan menghilang. Melihat dua naga air besar yang menyerbu ke arahnya dari kiri dan kanan, dia melambaikan tangan kirinya lagi. Dalam sekejap, cahaya berwarna pelangi dengan cepat berkumpul di dasar laut, membentuk dua telapak tangan yang sangat besar. Seni menangkap naga Yao secara langsung menghancurkan kekuatan satu seni abadi menjadi seni abadi lainnya, dan tidak perlu melepaskan energi ilahi lagi. Hanya berdasarkan poin ini saja, Luan pasti tidak bisa melakukannya. Ini adalah kekuatan seseorang yang memiliki energi ilahi tingkat tertinggi. Kedua telapak tangan berwarna pelangi itu berukuran hampir 3.000 meter, dan langsung menangkap kedua naga air itu. Kedua naga air itu terus-menerus meronta dan melolong kesakitan di telapak tangan berwarna pelangi. Cahaya berwarna pelangi langsung menembus tubuh mereka, dan kekuatan hidup mereka melemah dengan cepat. Lawannya sangat terkejut. Sebelum memutuskan sambungan, naga air akan terluka, dan dia juga akan terpengaruh. Setelah mati-matian berusaha melepaskan diri, dia hanya bisa segera memutus sambungan. Seketika, kedua naga air di laut mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan dengan ledakan, mereka meledak dan menghilang ke laut. Setelah dua seni surgawi bertabrakan, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Kekuatan macam apa ini? Apa sebenarnya cahaya berwarna pelangi ini? Di bawah cahaya berwarna pelangi ini, kapten dari enam aliansi besar sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan wanita ini masih mengecilkannya, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Perbedaan kekuatan yang begitu besar sungguh sulit dipercaya. Kapten ini sudah berada di puncak level tujuh, lalu apakah kekuatan lawan masih dianggap sebagai Master Surgawi level tujuh? Tentu saja, Yao belum mencapai level Master Surgawi tingkat delapan manusia. Kenyataannya, kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari lawannya. Bahkan dengan energi ilahi di tubuhnya, yang tidak kalah dengan roda takdir klan Hachiko, tidak akan mudah baginya untuk menang. Namun, setelah dia mendapatkan tongkat abadi, segalanya berbeda. Dia bisa terus berkultivasi, dan menyimpan semua kelebihan kekuatannya ke dalam tongkat abadi. Baginya, ruang di dalam tongkat abadi hampir tak ada habisnya, jadi dia memiliki energi ilahi yang tak ada habisnya. Lebih penting lagi, menggunakan energi ilahi dalam staff abadi untuk memobilisasi energi langit dan bumi untuk membentuk energi ilahi, dia dapat menggunakan empat tael untuk menangani kekuatan seribu tael. Baginya, sekarang, dia benar-benar tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup energi ilahi. Setelah kedua naga air itu meledak, kedua telapak tangan raksasa berwarna pelangi itu tidak menghilang. Di bawah kendali Yao, mereka dengan cepat menyerang lawan. Ukuran telapak tangan raksasa ini bahkan seukuran istana. Kedua telapak tangan menamparkan lawan di depan istana dari kedua sisi, menyebabkan lawan menjadi sangat terkejut. Dia harus menghindar. Orang ini segera melarikan diri dengan kecepatan kilat, dan atribut petir menjalar ke seluruh tubuhnya saat dia dengan cepat berenang menuju langit. Pada saat yang sama, dia melepaskan tekanan air dalam jumlah besar ke arah kedua telapak tangan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kecepatan kedua telapak tangan. Ledakan Kedua telapak tangan raksasa itu menamparkan keras di depan istana, namun lawannya berhasil melarikan diri di saat-saat terakhir, dan tidak bisa menahan nafas. Orang lain yang telah menunggu tidak jauh dari istana pun terpaksa minggir, dan pergi ke samping istana. Bahkan sekarang pun, dia tidak ingin bertengkar dengan wanita ini. Kekuatan yang sangat menakutkan. Yao tidak puas saat melihat mereka berdua mengelak. Dia mengaktifkan tongkat abadi lagi, dan mengisi kembali energi ilahi yang dikonsumsi oleh dua seni penangkap naga. Selanjutnya, di bawah kendalinya, kedua seni penangkap naga itu benar-benar terpisah, dan masing-masing menamparkan dua orang di atas dan di samping istana. Adegan ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Satu lawan dua. Apakah wanita ini benar-benar percaya diri? Pada saat ini, delapan guru surgawi yang telah bersama Yao akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan wanita ini. Sejujurnya, beberapa dari mereka sangat ketakutan, karena ketika melihat betapa cantiknya Yao, mereka memang punya pemikiran lain, apalagi setelah Luan meninggal lebih awal. Untungnya, mereka menahan diri dan tidak melakukan tindakan apapun, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka berdua melihat seni penangkap naga bergegas ke arah mereka, tapi meski itu hanya telapak tangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan secara langsung. Telapak tangan itu menamparkan orang yang berada di puncak istana, memaksa orang yang berada di puncak melepaskan seni surgawinya untuk melawannya, dan melarikan diri lebih cepat lagi menuju puncak istana. Adapun orang di samping, dia berada dalam situasi yang sama. Dia segera menggunakan pusaran air besar untuk memblokir kekuatan telapak tangan, dan di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Akibatnya, meskipun kedua seni penangkap naga tersebut tidak menyebabkan kerusakan nyata pada keduanya, mereka terlempar. Mereka didorong sejauh lima kilometer dari istana, dan hampir kembali ke tim masing-masing. Saat ini, mata Yao sedikit menyipit. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Dia sama sekali tidak berniat membunuh mereka berdua. Yang ingin dia lakukan hanyalah memaksa mereka berdua menjauh dari istana. Saat mereka berdua hendak menstabilkan diri, ledakan lembut tiba-tiba terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar. Semua orang buru-buru melihat ke arah sumber suara, sumber suara itu tidak lain adalah bagian bawah istana terapung, tepat di tengah lubang yang dalam. Setiap orang dapat dengan jelas melihat sosok yang keluar dari dasar laut, dan sosok ini tidak lain adalah Luan yang semua orang mengira telah mati. 1272 Benar sekali, Luan tidak mati. Bukan karena Luan tidak bisa mati. Seorang guru surgawi tingkat 8 dapat membunuhnya dengan mudah. Namun, akan sulit bagi guru surgawi dengan level yang sama untuk membunuh Luan. Sejak awal, rencana Luan adalah mendekati istana. Dia menggunakan persepsi ilahi untuk mengirim pesan ke Zusan Wei. Tujuannya bukan untuk bersekutu dengannya, tetapi untuk mencari alasan untuk maju dan tidak dihentikan oleh Zusan Wei. Dari sudut pandangnya, dua pasang orang yang telah bergabung kemungkinan besar akan menyingkirkan kelompoknya terlebih dahulu. Tentu saja, meskipun mereka tidak melakukan itu, dia punya banyak metode lain. Namun, kenyataan membuktikan dugaannya benar. Mereka berempat memang menyerang mereka. Empat seni surgawi menyerang, menyebabkan Zusan Wei melarikan diri. Tidak ada seorang pun di sekitar yang membatasinya lagi. Kemudian, dia menggunakan Urat of the Ocean untuk melindungi dirinya sendiri. Kekerasan Deep Eyes masih tak tertandingi di level yang sama. Dia sudah bereksperimen dengan Yao sebelum ini. Oleh karena itu, dia tidak khawatir bahwa dia tidak dapat menahan serangan empat seni surgawi. Faktanya, dia bahkan tidak perlu menggunakan Urat of the Ocean. Ketebalan sekitar 3 meter sudah cukup untuk melindungi dirinya. Namun, dia tetap menggunakan Urat of the Ocean untuk membingungkan lawan-lawannya. Urat of the Ocean, yang tebalnya beberapa ratus meter, meledak saat diserang. Bukan serangan lawan yang menyebabkannya meledak. Sebaliknya, dialah yang menghancurkan seluruh Urat of the Ocean dan diserang dengan sengaja. Dia bersembunyi di dalam balok es yang tebalnya kurang dari 3 meter. Dia menggunakan cahaya seni surgawi dan es yang tersebar untuk menutupi tubuhnya. Dia menabrak pasir dan bebatuan di dasar laut. Ia bahkan melaju ke depan dan menabrak pasir dan bebatuan di dasar laut sejauh beberapa ratus meter. Kemudian, dia meninggalkan balok es dan dengan cepat sampai ke dasar istana terapung untuk menunggu kesempatan. Empat puncak guru surgawi tingkat 7 harus meninggalkan sekitar istana. Hanya dengan begitu dia akan memiliki keyakinan mutlak untuk mencapai puncak istana. Dia telah menunggu dengan tenang. Namun, ia tidak menyangka yang menciptakan kesempatan ini untuknya adalah istrinya. Selain Yao, orang yang paling dekat dengan Luan setidaknya berjarak 4 mil, atau lebih dari 1.300 meter. Luan hanya berjarak 400 meter dari istana. Ini masih di luar dugaan. Tidak hanya itu, Luan juga langsung mengaktifkan alam Dewa Iblis agar benar-benar aman. Kecepatannya meledak saat dia bergegas menuju istana. Ditambah dengan dua teknik penangkapan naga sebagai jaminannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Namun, di saat yang sama, semua orang mengerutkan kening karena terkejut. Lalu bagaimana jika mereka bergegas ke istana? Apakah dia sedang mencari kematian? Semua orang telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya pintu istana itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh guru surgawi tingkat 7. Karena pemikiran inilah bahkan dua kapten yang terpaksa mundur tidak maju ke depan. Sebaliknya, mereka menyaksikan adegan ini dengan cibiran di wajah mereka. Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, Luan tiba di depan istana hitam besar. 30 meter di depan mereka ada pintu istana besar. Tidak ada yang bergerak dan hanya menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Yao juga sama. Matanya sangat serius, karena dia takut Luan akan mengalami situasi yang sama seperti dua lainnya. Luan berdiri di depan pintu istana, matanya sedikit fokus. Setelah mengambil nafas ringan, dia bergegas maju tanpa ragu-ragu dan membanting tangannya ke pintu istana. Bang! Suara tumpul bergema dari dasar laut. Luan mengerutkan kening, mengertakkan gigi, dan mendorong pintu hingga terbuka dengan sekuat tenaga. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Selanjutnya, akan ada oman naga, diikuti dengan munculnya tulang naga, dan pemuda ini akan dihancurkan menjadi daging cincang. Namun, berdengung. Tiba-tiba, suara mendengung yang sangat keras bergema dari dasar laut tanpa peringatan apapun. Gelombang suara yang menakutkan langsung menyebar dari dasar laut. Kemanapun ia lewat, tubuh semua orang gemetar. Mereka segera menutup telinga dengan tangan dan merasa pusing. Namun, mereka masih menahan suara tersebut dan melihat ke arah istana. Mereka melihat bahwa pintu istana hitam sebenarnya telah dibuka oleh sebuah celah. Pintunya terbuka. Itu sangat terbuka. Segera, tubuh semua orang gemetar. Setelah saling memandang, semuanya meledak pada saat yang sama dan bergegas menuju pintu istana yang terbuka. Dengan pintu istana terbuka, semua orang ingin segera masuk dan mendapatkan bagian dari jarahan. Saat ini, menyerang orang adalah hal kedua. Memasuki istana adalah hal yang paling penting. Puluhan orang bergegas menuju istana bersama-sama. Di tengah perjalanan, masih ada orang yang terus-menerus menyerang, dan ada juga yang terluka hingga terjatuh ke tanah. Hanya tim Yao yang tidak bergerak maju. Yao tidak bergerak maju, dan yang lainnya juga tidak bergerak. Namun, hanya karena dia tidak bergerak bukan berarti dia tidak melakukan apapun. Saat orang-orang ini bergerak, Yao segera mengaktifkan staf abadi dengan seluruh kekuatannya. Segera, sejumlah besar ki abadi meledak dan meledak ke arah semua orang yang ingin bergegas ke istana. Dengan dukungan staf abadi, serangan itu menjadi sangat kuat. Seketika, puluhan orang terpaksa berhenti dan terluka parah. Namun, Yao bisa menghentikan satu sisi istana, tapi dia tidak bisa menghentikan semua orang. Semua orang bergegas menuju istana. Saat ini, Luan sudah memasuki istana. Sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Ketika Luan masuk, pintu istana perlahan menutup dan hampir menutup sepenuhnya. Semua orang melihat ini dan meningkatkan kecepatan mereka. Pintu istana tidak menutup dengan cepat. Memang benar, ada orang yang bisa masuk. Bang! Akhirnya pintu istana tertutup. Namun, sebelum itu, tiga orang berhasil masuk. Ketiga orang ini tidak lain adalah kapten dari enam aliansi besar yang masih hidup. Pintu istana tertutup. Seketika, puluhan orang menabrak pintu istana dan terpaksa berhenti. Mereka meremas dan ingin membuka kembali pintu istana. Namun, pintu istana tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Saat itu, mural itu tiba-tiba bergerak lagi. Megalosaurus yang terukir meraung lagi. Kali ini, aumannya bukan dari satu Megalosaurus, tapi dari puluhan Megalosaurus. Mengaum. Raungan naga itu bergema di lautan, seketika menyebabkan para guru surgawi di sekitarnya merasa pusing. Kemudian, tulang naga muncul lagi dan bergegas menuju puluhan orang di sekitarnya. Bang, bang, bang. Seketika, ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Darah segar menodai pintu istana besar. Delapan guru surgawi di belakangnya menghirup udara dingin. Beruntung mereka tidak terburu-buru dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak hanya mereka, mereka yang terluka parah dan terpaksa berhenti juga tercengang. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Jika mereka benar-benar bergegas masuk, mereka akan mengalami nasib yang sama. Mereka tidak menyangka bahwa terluka akan menjadi berkah. Ada ratusan orang. Kini, hanya ada kurang dari 35 orang yang masih hidup di luar istana. Setelah situasi tragis seperti itu, tidak ada seorang pun yang punya niat untuk terus berjuang. Semua orang meminum ramuan dan duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan luka mereka. Namun, mereka tidak pergi karena ingin melihat apa yang akan terjadi pada empat orang yang masuk. Jika orang-orang yang keluar sudah mengeluarkan uang, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimanapun, pemenangnya adalah orang yang bertahan sampai akhir. Di dasar laut, Yao diam-diam memandangi istana di kejauhan. Sekarang, dia hanya berharap luan baik-baik saja di dalam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dalam istana hitam besar, keadaannya gelap gulita. Tiga orang yang masuk kemudian segera menggunakan kekuatannya untuk menerangi istana besar itu. Mereka melihat tidak ada mekanisme atau ruangan di dalam istana. Sekilas terlihat jelas, selain lusinan pilar, tidak ada yang lain, dan tidak ada harta karun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bertiga sangat terkejut, tapi mereka tidak akan kecewa secepat itu. Mereka percaya pasti ada mekanisme di dalam istana yang belum diaktifkan. Bagaimana istana megah seperti itu bisa kosong? Namun, hal lain yang mengejutkan mereka bertiga adalah cahaya di sekitar pemuda yang masuk pertama kali ternyata berwarna putih. Cahaya putih ini sangat misterius. Itu sama dengan cahaya pelangi wanita itu. Mereka tidak tahu elemen apa itu. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Mereka bertiga saling memandang dan melihat jawaban di mata masing-masing. Pemuda ini mampu membuka pintu istana. Kemungkinan besar dia tahu cara mengaktifkan mekanisme tersebut. Mereka harus menangkap pemuda ini dan memaksanya memberitahu mereka metodenya sebelum membunuhnya. Harta karun di istana tidak bisa diberikan kepada orang luar. Segera, mereka bertiga menoleh untuk melihat Luan, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Luan juga melihat mereka bertiga. Dia tidak terkejut dengan pemandangan ini. Namun, dia sebenarnya tidak takut sama sekali. Dia memandang mereka bertiga dengan tenang dan berkata dengan lembut, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Mereka bertiga tercengang saat mendengar ini. Melihat pemuda itu begitu santai, firasat buruk muncul di hati mereka. Namun, mereka tidak akan terlalu memikirkannya saat ini. Mereka harus menangkap pemuda ini terlebih dahulu. Pergi. Salah satu dari mereka berteriak. Segera, mereka bertiga bergegas keluar bersama. Untuk amannya, mereka tidak menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka bertekad untuk menjatuhkan Luan dalam sekejap. Namun, Luan bahkan tidak mundur saat melihat ini. Dia hanya melihat mereka bertiga bergegas ke arahnya. Tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Dia berdiri di tengah-tengah istana. Mereka bertiga bergegas keluar dari pintu istana dan menempuh jarak empat ribu kaki. Namun, ketika mereka bertiga bahkan belum menempuh jarak seribu kaki, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam istana. Kilatan petir hitam melesat tanpa peringatan dan langsung menuju ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka terkena petir hitam. Bang-bang-bang. Dengan tiga suara, ketiganya berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Kemudian, suara yang dalam dan tua terdengar, seolah-olah sudah tertidur selama sepuluh ribu tahun. Sudah sepuluh ribu tahun, penduduk Sengoku akhirnya menemukanku. Seribu dua ratus tujuh puluh tiga. Di istana hitam yang besar dan kosong, tubuh Luan memancarkan cahaya putih. Dia mendongat dan melihat awan kabut hitam di atas istana. Itu tumbuh semakin besar hingga menutupi seluruh istana. Suara mendesing. Angin bertiup kencang, menyebabkan pakaian Luan berkibar. Luan tidak bisa membuka matanya. Luan memejamkan mata dan mengangkat tangannya untuk menahan angin. Di bawah angin kencang, dia tidak bisa menyebarkan persepsinya. Dia hanya bisa berdiri melawan angin. Angin berlangsung sekitar sepuluh tarikan napas sebelum akhirnya berhenti. Ketika semuanya menjadi sunyi, Luan perlahan-lahan meletakkan tangannya, membuka matanya, dan melihat ke depan. Tubuh Luan gemetar saat melihat kepala naga yang sangat besar. Itu kurang dari sepuluh kaki di depannya, menatapnya. Luan menatap kepala naga besar itu. Megalosaurus benar-benar hitam dan mengeluarkan hawa dingin yang menyesakkan. Kepala naga itu sendiri tingginya puluhan kaki. Tubuh besar Megalosaurus memenuhi seluruh istana, membentuk lingkaran. Luan berada di tengah. Tubuh Megalosaurus di sekelilingnya seperti tembok setinggi puluhan kaki. Mata Luan sedikit menyipit. Dia menatap mata Megalosaurus. Di istana besar, keduanya membentuk kontras yang sangat besar. Namun, ketenangan pria dan naga itu tetap sama. Megalosaurus memandang manusia di depannya dengan tenang. Pada saat ini, kiabadi di sekitar manusia telah menghilang. Alis naga raksasa itu perlahan berkerut, dan gelombang kemarahan yang tak terkendali menyebar. Dia berteriak dengan marah, kamu dari klan Bagu. Aku adalah bayi terlantar dari klan Hachiko. Luan mengangkat tangannya dan berkata, jika aku dari klan Hachiko, mengapa naga merah pembakar langit memberiku cakar depan tulang naga kekaisaran? Mendengar tentang naga merah pembakaran langit dan tulang naga kekaisaran, Megalosaurus hitam di depannya bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam, dan napas naga besar itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ia berteriak, apa yang terjadi? Luan sangat paham dengan penjelasannya. Dia segera menceritakan tentang perseteruannya dengan klan Jiang dan Chu, serta hubungannya dengan Semoku. Ketika Megalosaurus hitam mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih baik. Aku tidak menyangka Semoku akan sampai pada hal ini. Naga hitam itu berkata dengan suara yang dalam, aku juga tidak menyangka bahwa wilayah abadi akan bersedia menerima seseorang dari delapan klan kuno sebagai menantu. Sepertinya wilayah abadi juga berada di akhir. Tali mereka, untuk benar-benar menaruh harapan mereka pada anak nakal sepertimu. Apa yang Anda sebut ini dalam bahasa manusia? Meminjam kekuasaan melawan kekuasaan. Memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini, tapi dia tidak menjawab. Di mana naga merah pembakaran langit ketika kamu melihatnya? Meskipun nada suara Megalosaurus hitam acuh tak acuh, ada ekspresi nostalgia di matanya. Di bawah Gletser di laut utara jauh, Luan berkata, ada sebuah istana di bawah, dan aku kebetulan melihatnya. Gletser, orang ini jelas tidak menyukai dingin, dan tidak takut mati kedinginan. Megalosaurus hitam menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, dia benar-benar tidak berpikir sebelum memberimu cakar depan tulang naga kekaisaran. Nak, meskipun aku percaya bahwa kamu adalah orang baik, tulang naga kekaisaran naga tidak bisa diberikan kepada orang luar, terutama seseorang dengan garis keturunan klan Hachiko. Mata Luan menjadi dingin ketika mendengar ini, dan dia bertanya, apa maksudmu? Ini sangat sederhana. Jika kamu memikirkannya suatu hari nanti, atau karena alasan tertentu, kamu tidak lagi berdiri di sisi berlawanan dari klan Hachiko dan kembali ke klan Hachiko, maka orang-orang dari klan Hachiko akan memiliki tulang naga kekaisaranku, dan para naga tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Megalosaurus hitam memandang Luan dan berkata, bahkan jika ada kemungkinan kecil hal ini terjadi, saya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi, jadi. Megalosaurus hitam menundukkan kepalanya dan mendekati Luan, berkata, aku ingin mengambil tulang naga kekaisaranmu. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Tidak mungkin emosinya tidak berubah sama sekali saat ini. Meskipun Luan sudah menahan diri dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, Megalosaurus hitam dapat dengan jelas merasakan perubahan emosi Luan, dan ia mengangkat kepalanya lagi. Senior, apakah kamu serius? Mata Luan serius, dan dia bertanya, apakah ada jalan keluar? Tidak. Megalosaurus hitam berkata dengan tenang, jika kamu lahir di semoku, aku mungkin masih memberimu tulang naga kekaisaran. Tapi kamu memiliki garis keturunan klan Hachiko, jadi aku tidak akan pernah melakukan itu. Naga merah pembakar langit telah berada di sini selama 10 ribu tahun, dan otaknya tidak bekerja dengan baik. Aku hanya bisa mengambil tulang naga kekaisaran yang diberikannya padamu dan menyimpan dua untuk diriku sendiri. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan orang itu. Luan semakin mengernyit saat mendengar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, setelah tulang naga kekaisaran diambil dari tanganku, apakah mereka masih bisa tumbuh? Tidak. Megalosaurus hitam bertanya, apakah orang itu tidak memberitahumu? Naga merah pembakar langit memang memberitahu Luan, tapi Luan masih memiliki secerca harapan di hatinya, dan dia ingin bertanya apakah ada kemungkinan seperti itu. Luan mengerutkan kening, jika dia kehilangan lengannya, kekuatannya akan berkurang drastis. Jika seorang guru surgawi kehilangan tangannya, terutama orang seperti dia yang mengandalkan pertarungan jarak dekat, dampaknya tidak terbayangkan. Dia berpikir bahwa dia bisa mengumpulkan lebih banyak tulang naga kekaisaran, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Jika dia tahu, Luan tidak akan datang. Kesalahannya adalah berpikir bahwa empat naga langit mempunyai gagasan yang sama dengan naga merah pembakaran langit, sehingga menyebabkan situasi seperti itu. Dia terlalu tidak sabar. Tidak ada yang menemukan Imperial Dragonborn selama 10.000 tahun, jadi mengapa dia harus mencarinya? Mungkin tidak ada yang akan menemukan tulang naga kekaisaran selama 10.000 tahun lagi, dan pada saat itu, dia mungkin sudah menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Sisi baiknya, masalah tulang naga kekaisaran telah diselesaikan sebelumnya. Meskipun hal itu dilakukan dengan cara yang paling tidak ingin dilihat Luan, adalah hal yang baik untuk bebas dan melepaskan diri dari segala kekhawatiran. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Megalosaurus hitam memandang Luan yang diam dan bertanya. Luan mengangkat kepalanya dan menatap mata Megalosaurus di udara. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Senior, kamu bisa mengambil tulang naga kekaisaran dari tanganku, tapi bisakah kamu melepaskanku segera setelah semuanya selesai? Megalosaurus hitam tercengang. Ia tidak menyangka anak ini akan menerima kenyataan dengan begitu tenang dan tidak bersusah payah sama sekali. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu tidak akan menolak? Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bersedia bekerja sama dengan Anda, Senior. Saya hanya berharap Anda dapat menyetujui permintaan saya. Kali ini giliran Megalosaurus hitam yang terkejut. Penampilan anak ini sungguh di luar dugaan. Faktanya, kepribadian Luan tidak pernah berubah. Ketika dia tidak bisa menolak kenyataan, dia akan memilih menerimanya untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Tentu saja ini hanya untuk dia. Jika Imperial Megalosaurus menginginkan pelukan seseorang yang dia sayangi, dia akan menghentikan semuanya terjadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Mata Luan menyipit. Dia mengangkat tangannya dan berkata kepada Megalosaurus hitam, Senior, mohon setujui permintaan saya. Satu-satunya harapan Luan adalah setelah lengannya dipotong, masih ada kemungkinan energi abadi tertinggi dapat merekonstruksi lengannya. Dia tidak ingin membuang waktu. Namun, saat Luan sepenuhnya siap menerima kenyataan, ledakan tawa arogan tiba-tiba muncul di istana. Tubuh Luan bergetar, dan dia semakin mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Megalosaurus. Nak, selain Imperial Megalosaurus dan Bos, tidak ada yang bisa menyuruhku berkeliling. Megalosaurus hitam tertawa dengan arogan dan berkata, kamu ingin aku mengambil tanganmu. Aku tidak akan melakukannya. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Megalosaurus dengan kaget. Nak, aku tidak punya banyak waktu lagi, apalagi setelah kamu membuka istana. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Megalosaurus hitam memandang Luan, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Ia berkata, Naga merah pembakar langit bersedia mempertaruhkan segalanya padamu. Bagaimana bisa aku tidak mempercayai teman lamaku dan semoku? Aku belum melupakan kebaikan yang semoku tunjukkan pada naga saat itu. Mata Megalosaurus hitam penuh dengan perubahan. Dia berkata, Meskipun kamu memiliki garis keturunan klan Hachiko, aku tidak keras kepala. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil tanganmu. Apa yang saya katakan tadi hanyalah untuk menguji karakter Anda. Luan berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar ini, tapi alisnya masih sedikit berkerut. Dia tidak merasa Megalosaurus sedang mengujinya sekarang. Mungkinkah naga lebih berbakat dalam berbohong dibandingkan manusia? Melihat ekspresi Luan, Megalosaurus hitam melanjutkan, Apa yang akan kuberikan padamu selanjutnya adalah batang tulang naga kekaisaran, yang merupakan tulang punggung naga kekaisaran. Tulang belakang. Tubuh Luan gemetar, dan dia memandang Megalosaurus hitam dengan kaget. Dia awalnya mengira istana hitam akan menyimpan tengkorak imperial Megalosaurus, tapi dia tidak menyangka itu adalah tulang punggungnya. Nak, lenganmu sekarang adalah cakar depan tulang naga kekaisaran. Saat aku memberikan tulang punggung naga kekaisaran kepadamu, kedua bagian tulang naga ini akan terhubung, dan itu akan membawa perubahan pada ototmu. Megalosaurus hitam tersenyum dan berkata dengan percaya diri, pada saat itu, Anda akan memiliki bagian dari kekuatan kaisar Megalosaurus. Saat dia berbicara, cahaya kuning muncul di langit dalam sekejap. Sinar itu menghantam dan langsung menelan tubuh Luan di tengah istana. Nak, nikmati momen mendapatkan kekuatan. 1274. Cahaya kuning yang menakutkan muncul, persis sama seperti di istana Sumber S-Arktik. Itu langsung menekan tubuh Luan. Luan tidak bisa menahan sama sekali dan langsung berlutut. Dia tidak bisa lagi menahan tekanan dan tertekan ke tanah. Cahaya kuning yang menakutkan menembus tubuh dan sum-sum tulangnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat tubuh Luan tegang dan gemetar. Bahkan wajah Luan menjadi garang. Bisa dibayangkan betapa hebatnya rasa sakitnya. Air mata Luan mengalir secara naluriah. Ini bukan karena Luan ingin menangis, tapi karena tubuhnya bereaksi secara otomatis. Alis Luan dirajut menjadi satu. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dari cahaya dan tidak menjerit kesakitan. Namun baptisan lampu kuning kali ini memakan waktu lebih lama dibandingkan sebelumnya. Mungkin karena tulang belakang naga kekaisaran terlalu besar, atau mungkin karena terlalu sulit untuk mengubah tulang belakang naga kekaisaran menjadi bentuk tulang belakang manusia. Terlepas dari alasannya, kali ini lebih lama dari sebelumnya. Tubuh Luan basah kuyup oleh keringat. Luan hanya bisa merasakan sakit yang membakar di bahu, tulang belakang, dan tulang rusuknya. Itu adalah rasa sakit yang menjalar ke tulangnya. Perubahan pada tulang belakang bahkan menutupi tulang leher. Tulang belakang adalah bagian dari tengkorak, jadi rasa sakit yang hebat ditularkan langsung ke kepala. Air mata Luan jatuh seperti hujan. Semua meridian di tubuhnya ditarik dengan keras, menyebabkan tubuh Luan berputar dan bergetar hebat. Selain rasa sakit yang luar biasa akibat perubahan tulangnya, lengan bawah dan tubuh Luan yang berubah juga mengalami perubahan drastis. Setelah koneksi, Luan dapat dengan jelas merasakan perasaan tembus cahaya. Awalnya, tulang naga di lengan bawahnya tidak menyentuh ototnya, namun kali ini, dia bisa merasakan otot di lengan dan badannya telah berubah. Gemuruh. Cahaya kuning masih turun dari langit dengan ganas. Ia tidak melemah sama sekali. Luan tertekan di tengah lampu kuning dan tidak bisa bergerak. Megalosaurus hitam menyaksikan pemandangan ini dari samping. Kejutan di matanya menjadi semakin jelas. Akhirnya setelah setengah jam, lampu kuning itu akhirnya menghilang. Luan lumpuh total di lantai istana yang dingin. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat seolah-olah basah kuyup oleh hujan. Saat tekanan menghilang, mata Luan menjadi kesurupan, tetapi setelah beberapa napas, matanya perlahan fokus, dan ekspresinya berangsur pulih. Seluruh tubuh Luan menegang selama setengah jam, menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lelah dan lemah. Tubuh Luan, yang tergeletak di tanah, dengan paksa terbalik. Sedikit demi sedikit, dia menggunakan lengannya untuk menopang dirinya. Rambutnya basah kuyup seluruhnya. Saat dia berdiri dari tanah, keringat menetes dari rambutnya ke tanah. Tubuhnya bergoyang saat dia akhirnya berdiri. Saat dia berdiri, mata Megalosaurus hitam dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi seperti itu seharusnya tidak muncul saat menghadapi manusia lemah seperti itu. Bocah ini benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Anak ini benar-benar menggunakan kemauannya untuk menghidupi dirinya sendiri melalui proses kelahiran kembali dan tidak pingsan. Tahun itu, banyak ras bermimpi memiliki tulang naga untuk menggantikan tubuh mereka. Dengan demikian, banyak anggota naga yang kehilangan nyawa mereka. Namun, tidak ada yang berani menyentuh Kaisar Megalosaurus dan empat naga. Bahkan jika itu adalah kelahiran kembali naga biasa, ia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakan kemauannya untuk mendukung proses tersebut. Tekad anak ini, begitu kuat hingga bisa membuat orang menggigil. Mungkin anak ini masih lemah, tapi dengan tekadnya, dia bisa berdiri di puncak delapan benua kuno. Pendahulu, Luan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, dan matanya lemah. Dia berkata dengan lemah, apakah ini sudah berakhir? Untuk pertama kalinya, Megalosaurus hitam memandang Luan secara berbeda. Bahkan ada sedikit rasa hormat. Jarang sekali ada kemauan yang kuat di dunia ini. Lebih sulit lagi membayangkan karakter seperti itu bisa muncul pada manusia. Ini sudah berakhir. Megalosaurus hitam mengeluarkan nafas naga yang keras dan berkata, badanmu telah diubah. Lenganmu terhubung ke tulang belakangmu. Dengan tulang belakangmu sebagai titik tumpu, kekuatan tulang naga di lenganmu dapat digunakan sampai batas tertentu. Setidaknya, di ranah yang sama, kekuatan lenganmu pasti yang terbaik. Ia tidak akan lebih lemah dari siapapun atau ras apapun. Luan sangat gembira. Meski kelelahan, ia tetap tersenyum bahagia mendengar perkataan Megalosaurus. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Rekursor. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kebangkitan naga masih membutuhkan bantuanmu. Megalosaurus hitam tampak serius dan berkata dengan serius, kamu harus menemukan dua tulang naga lainnya. Jangan khawatir tentang dua naga langit lainnya yang dengan paksa menghilangkan tulang nagamu. Fentyan dan aku telah mengakuimu. Mereka tidak akan keberatan. Mendengar kata-kata Megalosaurus hitam, Luan menganggup dan berkata, Junior akan mengingatnya. Namun, kekuatanmu masih terlalu lemah. Megalosaurus hitam menghela nafas tak berdaya dan berkata, Mungkin kamu bisa menemukan tulang kakinya, Tapi dengan kekuatanmu saat ini, Kamu tidak akan bisa menemukan tengkoraknya. Luan sedikit terkejut saat mendengar itu. Dia menatap Megalosaurus dan bertanya, Mengapa? Karena tengkorak itu diambil oleh pemimpin empat naga langit. Megalosaurus hitam berkata, Hari itu, masing-masing dari kita menyimpan sebagian darinya. Pemimpinnya membawa tengkorak itu ke ujung selatan dunia. Luan tertegun dan bertanya, Lautan paling selatan. Itu benar. Megalosaurus hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, Dengan kekuatanmu, Pergi ke samudera paling selatan adalah misi bunuh diri. Jangan bicara tentang mendapatkan dua tulang naga lainnya. Saya khawatir Anda tidak akan bisa tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik. Jangan sampai terbunuh di tengah jalan. Luan sedikit malu saat mendengarnya. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup, Tetapi tidak perlu menyodok bagian yang sakitnya. Tidak ada solusi, Jadi dia masih harus berkultivasi selangkah demi selangkah. Sepertinya Ventian tidak memberimu apapun untuk menyelamatkan hidupmu. Sudah takdir kau datang kepadaku. Sebagai orang luar, aku seharusnya tidak memberikannya padamu. Namun, demi semoku dan untuk lebih melindungi tulang naga kekaisaran, Dengan enggan aku akan memberikannya padamu. Kata Megalosaurus hitam. Luan tercengang. Kemudian, dia melihat Megalosaurus hitam mengaum. Dalam sekejap, seluruh istana berguncang hebat. Luan segera menutup telinganya untuk menahan suara keras itu. Setelah mengaum, cahaya hitam muncul di depan kepala naga. Kemudian, cahaya hitam yang tidak besar atau kecil muncul. Perlahan-lahan turun dari langit dan berhenti di depan Luan. Luan mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia menyadari bahwa itu adalah piringan hitam dengan ukiran pola Megalosaurus hitam di atasnya. Itu adalah Megalosaurus hitam di depannya. Ini cakram naga hitamku. Megalosaurus hitam memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Aku telah menyegel kekuatan terakhirku di dalamnya. Jika kamu menemui masalah, hancurkan. Secara alami aku akan muncul untuk membantumu memecahkan masalah. Luan tercengang saat mendengar itu. Dengan cakram naga hitam ini, bukankah itu berarti dia telah mendapatkan jimat pelindung yang sangat bagus. Namun, cakram naga hitam ini hanya dapat digunakan sekali. Megalosaurus hitam berkata dengan suara yang dalam, Setelah ini, aku akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Jadi, jangan gunakan itu kecuali kamu tidak punya pilihan lain. Luan menganggup dengan serius. Dia menyimpan cakram naga hitam di dalam cincinnya dan berkata, Terima kasih, senior. Sebenarnya, istanaku ini juga merupakan harta karun. Megalosaurus hitam memandang ke istana hitam dan berkata dengan penuh nostalgia. Namun, itu memiliki arti khusus bagi saya. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Aku akan pergi, dan harta karun ini harus mengikutiku dan menghilang dari dunia ini. Seperti yang dikatakan, Megalosaurus hitam memandang Luan dan bertanya, Orang-orang di luar itu adalah musuhmu, kan? Luan tercengang dan menyadari sesuatu. Dia segera berkata, Tidak, istri saya dan tim saya juga ada di luar. Istri Anda, Megalosaurus hitam tertegun dan bertanya, Putri Semoku. Ekspresi Megalosaurus hitam jelas sedikit berubah. Luan tertegun, tapi dia masih menganggup dan berkata, Benar. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Megalosaurus hitam sangat marah hingga ingin muntah darah. Ia berkata dengan lantang, Jika aku mengetahuinya, Aku akan memberikan tulang naga itu padanya dan melepaskan tanganmu untuknya. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Luan memandang Megalosaurus hitam dengan kaget dan mau tidak mau bertanya, Dengan cemas, Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Sudah terlambat bagiku untuk menarik kembali kata-kataku. Aku tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tulang naga dan memberikannya padanya. Megalosaurus hitam begitu tertekan hingga berkata dengan kesal, Ini salahku karena tidak merasakan aura di luar istana. Aku tahu di mana istri dan timmu berada, Dan aku akan membantumu menangani yang lain. Luan tertegun dan dengan cepat mencoba menghentikannya. Dia tidak ingin membunuh siapapun. Dia hanya ingin Megalosaurus hitam menjatuhkan orang-orang ini agar mereka bisa pergi. Namun, sebelum Luan bisa berkata apa-apa, Tubuh Megalosaurus hitam tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi angin hitam kencang Yang memenuhi istana hitam besar ke segala arah. Di saat yang sama, Megalosaurus hitam mengucapkan kalimat terakhirnya. Nak, kamu juga harus mengingat namaku. Raungan naga yang ganas datang dan mengalir ke telinga Luan. Aku salah satu dari empat naga langit, Naga Perobek Langit. 1275 Di dasar laut yang tenang. Sudah tiga perempat jam sejak Luan dan ketiga kapten masuk. Tiga puluh atau lebih guru surgawi tingkat tujuh di luar juga telah beristirahat untuk waktu yang lama dan tidak mengambil tindakan lagi. Setelah mengonsumsi ramuan tersebut, ditambah dengan efek penyembuhan yang layak dari atribut air, semua orang telah pulih dengan cepat dan mendapatkan kembali kekuatan bertarung mereka. Semua orang mengepung istana terapung tidak jauh dari sana, kurang dari empat mil jauhnya. Selain Yao. Yao dan timnya berada kurang dari satu setengah mil jauhnya dari istana hitam. Yao telah memerintahkan mereka berdelapan untuk melakukannya, dengan tujuan memastikan keselamatan Luan saat dia muncul. Delapan dari mereka ketakutan. Jarak ini sudah menjadi batas kemampuan hati mereka. Hanya Yao yang lebih dekat. Berdiri di dasar laut, dia hanya berjarak satu mil dari istana hitam. Dia berpakaian putih, dan sekelilingnya dipenuhi dengan energi abadi yang berwarna-warni. Matanya tertuju pada pintu istana hitam. Matanya tertuju pada pintu istana hitam. Guru surgawi tingkat delapan di belakangnya mau tidak mau saling memandang dan menggelengkan kepala. Guru surgawi tingkat tujuh puncak tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Temperamen bersih seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Aku khawatir bahkan peripun tidak bisa melampauinya. Untuk memiliki wanita yang berbakti seperti istri saya, meskipun saya harus melepaskan semua kultivasi saya, saya bersedia. Laki-laki lain terkejut, tetapi setelah memikirkannya, mereka mengangguk. Kultivasinya memang tidak mudah, namun bisa mendampingi wanita seperti itu seumur hidup adalah sesuatu yang mereka nantikan. Namun, mereka semua tahu bahwa wanita ini bukanlah sesuatu yang membuat mereka iri. Mereka hanya bisa melihat punggung wanita ini. Semakin banyak mereka melihat, semakin banyak kenangan yang mereka miliki. Gemuruh. Tiba-tiba, suara keras meledak tanpa peringatan, dengan cepat menggetarkan dasar laut. Semua orang terkejut. Mereka segera melihat gelombang suara datang dari istana, dan buru-buru menggunakan seni surgawi mereka untuk membela diri. Benar sekali, suara itu berasal dari istana. Dengan suara yang teredam, dampak mengerikan menyebar ke segala arah. Yao juga kaget. Dia ingin menggunakan kultivasinya untuk membela diri, tetapi dia menyadari bahwa ada celah dalam gelombang tumbukan. Itu melewatinya dari kedua sisi, dan tidak menyakitinya sama sekali. Delapan orang di belakangnya juga sama. Setelah buru-buru mempersiapkan pertahanan mereka, mereka menyadari bahwa gelombang tumbukan menyapu mereka dari kedua sisi. Selain mereka, semua orang di laut terkena serangan. Gemuruh. Teknik surgawi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan gelombang kejut. Segera, teknik surgawi meledak, tetapi gelombang kejutnya juga diblokir dengan paksa. Namun, ini bukanlah akhir. Ini hanya awal. Setelah suara keras itu, istana mulai bergerak. Kepala naga besar di atas mengeluarkan raungan lagi. Segera setelah itu, keempat naga langit di kerucut juga bergerak dan meraung. Setelah itu, Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya di dinding di bawah semuanya bergerak, mengeluarkan raungan naga yang keras. Pada saat berikutnya, total sepuluh naga besar tiba-tiba keluar dari dinding, bergegas menuju dua puluh orang ke segala arah. Megalosaurus masih hidup. Adegan ini secara langsung mengejutkan delapan anggota kelompok Luan, dan hal yang sama juga terjadi pada Yao. Dia segera mengambil tongkat perinya dan hendak menggunakan teknik menangkap naga, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Megalosaurus telah melewatinya dari kedua sisi. Itu tidak menyerangnya sama sekali. Hal yang sama terjadi pada orang-orang di belakangnya. Tubuh besar Megalosaurus melewati mereka, tapi tidak melukai mereka sama sekali. Namun, dua puluh orang lainnya tidak seberuntung itu. Kekuatan Megalosaurus ini sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan guru surgawi tingkat delapan, dan mereka dengan cepat menyapu ke arah dua puluh orang itu. Para naga membuka mulutnya lebar-lebar, dan bahkan tanpa menggunakan kekuatan apapun, mereka langsung menelan setengah dari orang-orang ini. Dengan sapuan cakarnya, mereka hancur berkeping-keping. Dalam sepuluh napas, dasar laut benar-benar dilanda kekacauan. Suara ledakan dan tangisan terdengar di mana-mana, dan setelah sepuluh napas, semuanya menjadi tenang. Sepuluh Megalosaurus berputar-putar di laut, masing-masing panjangnya ribuan kaki. Namun, setelah berputar-putar beberapa kali, sosok mereka perlahan-lahan kabur dan menghilang sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, hanya Yao, delapan rekan satu timnya, dan istana yang tersisa di dasar laut. Tidak. Istananya juga telah menghilang. Semua orang segera melebarkan matanya. Istana hitam yang tadi masih terapung di dasar laut telah benar-benar menghilang tanpa jejak, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Dan pada posisi istana tadi, sesosok berdiri di tengah. Orang ini tidak lain adalah Luan. Dari empat orang yang masuk, hanya Luan yang tersisa. Suami, Yao sangat gembira di dalam hatinya, dan buru-buru berenang menuju Luan. Sosok cantiknya melesat melintasi dasar laut, dan dengan cepat sampai di depan Luan. Suami, Yao memegang tangan Luan, wajahnya yang lembut dipenuhi kekhawatiran, dan bertanya, apa kabar? Semuanya berjalan lancar. Luan melihat ekspresi khawatir Yao, dan tersenyum ringan, dan berkata, saya telah mendapatkan tulang punggung Kaisar Megalosaurus. Yao terkejut, lalu dia tersenyum bahagia dan melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Luan dengan lembut memeluk Yao, dan wajahnya menempel pada rambut panjang lembut Yao, dan yang dia cium adalah aroma yang menyegarkan hatinya. Delapan orang di kejauhan mau tidak mau saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini. Setidaknya mereka masih hidup, bukankah ini terlalu menyayat hati? Keduanya berpelukan beberapa saat sebelum berpisah. Luan memegang tangan Yao, dan terbang ke depan delapan orang, dan berkata kepada mereka delapan, kali ini, semuanya berkat bantuan semua orang. Aku pasti tidak akan menarik kembali kata-kataku. Setengah bulan kemudian, saya pasti akan memberikan pil kebangkitan kunci surgawi. Saat dia mengatakan itu, Luan melihat sekeliling dasar laut yang berantakan, dan berkata, sekarang, hanya ada sepuluh dari kita yang tersisa, dan sembilan puluh orang lainnya semuanya telah meninggal. Namun, setiap orang akan memiliki cincin, dan setiap orang dapat mengambil barang miliknya. Saya tidak akan membaginya dengan siapapun. Semua orang sangat gembira. Faktanya, mereka khawatir Luan akan mengambil semua cincin itu untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, perintah mereka untuk perjalanan ini adalah mendengarkan Luan, dan semuanya akan diputuskan oleh Luan. Mendengar bahwa Luan benar-benar berbagi cincin itu dengan mereka, tentu saja mereka sangat gembira. Terima kasih, pahlawan mudalin. Delapan dari mereka berkata satu demi satu. Saat mereka mengatakan itu, mereka berdelapan segera berpencar untuk mengambil cincin tersebut. Bagi Luan dan Yao, perjalanan ini akhirnya berakhir, dan sudah waktunya untuk kembali. Oleh karena itu, Luan langsung membangun susunan teleportasi di dasar laut, dan setelah membukanya, dia pergi bersama Yao. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Laut Beyi, Pulau Surgawi. Kembali ke tempat ini, Luan dan Yao sama-sama merasa ingin kembali ke rumah. Setelah kembali ke sini, Luan tidak langsung berkultivasi, melainkan duduk di kursi untuk beristirahat. Tidak ada jalan lain, ketika mewarisi tulang naga, dia terlalu gugup dan terlalu lelah, sehingga dia harus istirahat. Luan menggunakan akal sehatnya untuk memanggil si cantik yang, memberitahunya bahwa dia telah kembali ke Pulau Surgawi. Benar saja, tidak lama kemudian, susunan teleportasi ungu tua muncul, dan si cantik yang dengan cepat keluar dari sana. Setelah melihat Luan baik-baik saja, si cantik yang akhirnya merasa lega. Selama istirahat, Luan menceritakan kepada kedua wanita itu semua yang terjadi di istana. Namun, rasa sakit karena mewarisi tulang naga hanya disebutkan secara singkat, dan terutama menjelaskan identitas empat naga langit. Merobek naga langit. Luan mengeluarkan tulang naga hitam, dan kedua wanita itu melihatnya dengan serius, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun, jadi mereka ingin mengembalikannya ke Luan, tetapi mereka dihentikan oleh Luan. Kamu ambil, Luan memandang si cantik yang dan berkata. Si cantik yang terkejut, dan hatinya terasa hangat. Luan selalu baik padanya, dan dia tahu itu. Namun, tulang naga hitam ini jelas merupakan hal paling berharga yang diberikan Luan padanya, tapi dia tidak menginginkannya. Saya selalu berada di sekte kota ungu, jadi saya tidak menggunakannya. Si cantik yang berkata, jika sekte kota ungu tidak bisa melindungiku, maka tulang naga hitam ini mungkin tidak efektif. Meskipun kekuatannya hanya yang terakhir, ia masih merupakan salah satu dari empat naga langit. Luan berkata dengan serius, jika dia bergerak, dia mungkin bisa menahan serangan sekte tersebut. Tetapi dengan perlindungan Klan Fu, bagaimana sekte tersebut berani menyerang sekte kota ungu? Si cantik yang berkata dengan lembut, lagi pula, naga merobek langit mungkin bersahabat dengan orang-orang dengan energi abadi dan tulang naga, tapi mungkin tidak bersahabat denganku. Jika saya juga terkena dampaknya, bukankah keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian? Luan terkejut, ini memang sebuah masalah. Ambillah, dengan cara ini kamu akan punya cara untuk melindungi dirimu sendiri. Si cantik yang memandang Luan dan berkata, aku tahu kamu mengkhawatirkan kami, tapi kami juga mengkhawatirkanmu. Melindungi diri sendiri juga melindungi kita. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kami bisa hidup? Luan memandang kedua gadis itu, mata mereka sangat serius dan tegas. Luan merasa hangat di hatinya, mengangguk, dan menyimpan tulang naga hitam. Tuan, kemana Anda ingin pergi selanjutnya? Si cantik yang bertanya, apakah kamu masih ingin menemukan tulang naga itu? Luan mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, perjalanan ini membuatnya takut. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di istana, dia tidak siap mencari tulang naga. Dia berkata, saya perlu meramu beberapa pil terlebih dahulu, lalu pergi ke orang Temi untuk menyembuhkan Yuerong. Setelah itu, saya akan memikirkan kemana harus pergi. Saat ini, berkultifasi dengan pahit tidak terlalu berguna, saya perlu mencari beberapa hal untuk dilakukan dan melihat apakah ada peluang. Kedua gadis itu mendengar ini dan mengangguk, hanya untuk melihat si cantik yang berpikir keras. Setelah beberapa nafas, dia melihat ke arah Luan dan berkata, saya tahu tempat untuk berlatih, saya tidak tahu apakah guru tertarik. 1276. Tujuh hari kemudian, di istana bawa air. Tujuh hari berlalu, dan Luan datang untuk merawat luka Yuerong seperti yang dijanjikan. Dalam tujuh hari terakhir, Luan telah memurnikan pil. Setelah mengobati luka Yuerong, dia harus kembali dan terus memurnikan pil siang dan malam. Beberapa hari ini cukup sibuk bagi Luan. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi selama proses perawatan. Setelah beberapa jam, racun api di tubuh Yuerong akhirnya dibersihkan. Setelah perawatan, Luan menghela nafas lega. Dia memang sedikit lelah. Setelah mengenakan pakaian untuk Yuerong, dia menatapnya dan berkata, senior, coba lihat apakah kamu bisa bergerak. Yuerong mengangguk ringan dan mencoba mengangkat lengannya. Setelah mencoba dua kali, dia benar-benar mengangkat tangannya pada percobaan ketiga. Seluruh tubuhnya sama. Yuerong perlahan duduk di tempat tidur. Kulitnya halus dan pakaiannya terlepas, menyebabkan Luan menoleh. Tep, tep. Kakinya yang telanjang dengan lembut menginjak tanah. Setelah seribu tahun, Yuerong berdiri kembali. Tubuh indahnya terungkap di depan Luan. Yuerong sangat senang, sangat senang. Ketika dia diracuni oleh racun api, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dia tidak menyangka bisa pulih. Yuerong memandang Luan dengan gembira dan terkejut. Dia menemukan bahwa Luan telah memalingkan wajahnya dan menutup matanya. Yuerong tersenyum dan dengan lembut mengambil pakaian di tempat tidur dikat. Dia berkata dengan lembut, Selesai. Luan menoleh untuk melihat Yuerong, yang berdiri di depannya. Postur tubuhnya sangat natural saat dia berkata, Selamat, senior. Senyuman Yuerong menjadi lebih lebar dan bahagia. Dia merindukan perasaan bisa bergerak bebas. Meskipun kekuatannya belum pulih, dia sangat puas. Yuerong dengan lembut melompat dan sosok anggunnya melesat di udara sebelum mendarat di bawah platform tinggi. Dia mengangkat tangannya dan lampu kuning langsung muncul. Bunga-bunga indah bermekaran dan memenuhi istana. Itu sangat indah. Yuerong menarik tangannya dan bunganya bertebaran. Dia kemudian melompat kembali ke platform tinggi dan berdiri di depan Luan. Yuerong berjingkat dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia mengangkat tangannya dan melingkarkannya di leher Luan. Payudaranya yang lembut juga menempel dengan lembut ke dada Luan. Tubuh Luan gemetar. Dia tidak menyangka Yuerong telah memulihkan kekuatannya sebanyak itu. Dia segera mendorong lengannya dan mundur selangkah, membuat jarak di antara mereka. Senior, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Yuerong terkejut saat melihat ini, tapi dia tidak marah. Dia memandang Luan sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, Kamu menyelamatkanku, jadi kamu adalah penyelamatku. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memanggil Anda sebagai dermawan saya. Dermawan, apa yang bisa saya bantu? Mendengarkan kata-kata sembrono pihak lain, Luan semakin mengerutkan kening dan berkata, Saya sudah menyelesaikan kesepakatan saya dengan senior. Tidak perlu menyebutkan hal seperti itu di masa depan. Itu tidak akan berhasil. Yuerong tersenyum dan berkata, Kamu adalah dermawanku. Kamu menyelamatkan hidupku. Hidupku adalah milikmu mulai sekarang. Staff abadi tingkat tinggi tidak bisa dibandingkan dengan hidupku. Saat dia berbicara, Yuerong menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, perasaan ilahi melintas dan langsung memasuki lautan kesadaran Luan. Luan terkejut dan buru-buru mundur selangkah. Dia menyentuh dahinya tetapi tidak menemukan apapun. Dia bertanya dengan hati-hati, Senior, apa yang kamu lakukan? Ini adalah simbol status masyarakat temi kami. Yuerong tersenyum dan berkata dengan lembut, Apakah kamu masih ingat tamu sesepuh yang aku sebutkan kepadamu? Ini adalah tanda dari sesepuh tamu. Mulai saat ini, semua wanita suku temi bisa mencari kesenangan bersamamu. Bahkan jika mereka tidak mau, ketika Anda menggunakan perasaan ilahi ini, mereka akan ditekan oleh jiwa Anda dan tidak punya pilihan selain mendengarkan Anda. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan segera berkata, Saya tidak membutuhkan hal semacam ini. Saya harus merepotkan Senior untuk mengambilnya kembali. Cek-cek, melihat betapa setianya kamu, aku juga ingin mengambilnya kembali. Yuerong mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, Sayangnya, setelah perasaan ilahi ini dikirim, itu tidak dapat ditarik kembali. Luan mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba menutup matanya. Segera, cahaya biru langit muncul di lautan kesadarannya. Itu adalah kekuatan bintang ramalan. Kekuatan bintang ramalan segera menyebabkan gelombang besar di lautan kesadarannya. Lautan kesadarannya dilindungi oleh benang emas di dadanya. Ini berarti perasaan ketuhanan ini ada di lautan kesadarannya. Mengedarkan kekuatan bintang ramalan, Luan menemukan perasaan ilahi kuning hanya dalam empat tarikan nafas di bawah cahaya biru langit. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Merusak. Segera, lampu kuning melesat menuju lampu kuning. Retakan muncul di lampu kuning dan didorong keluar dari lautan kesadaran oleh cahaya biru. Suara mendesing. Perasaan ilahi berwarna kuning keluar dari dahi Luan. Di saat yang sama, Luan membuka matanya dan mengangkat tangan kanannya. Dengan baik. Perasaan ilahi kuning ditangkap oleh Luan di tangannya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan perasaan ilahi kuningnya menghilang. Itu berubah menjadi asap kuning yang keluar dari jari Luan dan menghilang. Yue Rong kaget saat melihat ini. Dia tidak menyangka kendali Luan atas lautan kesadarannya telah mencapai tingkat seperti itu. Meskipun kekuatannya masih jauh dari pulih sepenuhnya, untayan perasaan ilahi ini seharusnya bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan oleh Luan. Ini bukanlah perasaan ilahi yang dapat diperoleh melalui kultivasi. Itu benar-benar sebuah bakat. Bakat paling luar biasa. Yue Rong menarik napas dalam-dalam. Saat ini, Luan meletakkan tangannya dan menatapnya dengan cemberut. Senior, ini satu-satunya saat. Jika itu terjadi lagi, saya tidak akan merawat senior lagi. Mendengar ancaman Luan, Yue Rong terkejut. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Yue Rong mengangkat tangan kanannya dan cahaya kuning mengalir ke inti kristal di pintu. Tidak lama kemudian, pintu istana terbuka dan Yin Lin tiba. Saudari, Yin Lin sangat gembira saat melihat Yue Rong. Dia terbang ke sisi adiknya dan berkata dengan semangat, kamu bisa berdiri. Ya. Melihat adiknya tiba, Yue Rong tersenyum lagi dan berkata, lagi pula, racun api di tubuhku tidak lagi bisa dipadamkan di istana. Aku bisa mengendalikannya sendiri dan meninggalkan tempat ini. Yin Lin senang, tapi dia masih bertanya dengan cemas, apakah kamu yakin tidak akan terjadi apa-apa? Tentu saja, kenapa aku bercanda dengan hidupku? Yue Rong berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo tinggalkan tempat ini. Yin Lin dengan cepat berkata, tanpamu, aku tidak senang hidup sendirian. Setelah mengatakan itu, Yin Lin menoleh untuk melihat Luan. Wajah suramnya akhirnya meredah. Dia berkata, ikutlah dengan kami. Luan menganggup dan mengikuti kedua wanita itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka meninggalkan dasar laut dan kembali ke pulau pesona surgawi. Melihat matahari lagi, Yue Rong mau tidak mau membuka tangannya dan menarik nafas dalam-dalam. Perasaan ini sangat bagus. Junior akan pergi dulu. Luan menangkupkan tangannya dan berkata kepada keduanya, Junior akan kembali untuk berobat dalam waktu setengah bulan. Yue Rong tercengang. Dia meletakkan tangannya dan menatap Luan. Yin Lin melakukan hal yang sama. Saat Luan hendak pergi, dia tiba-tiba berkata, tunggu. Luan berhenti dan bertanya pada Yin Lin, Senior, apakah ada hal lain? Apakah kamu masih ingat Yuan Ling? Yin Lin bertanya dengan dingin. Yuan Ling. Tidak hanya tubuh Luan yang bergetar, Yue Rong juga terkejut. Dia segera bertanya pada adiknya, apa yang terjadi dengan Yuan Ling kecil? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia semakin bingung. Dia sudah menduga bahwa Yuan Ling adalah putri Yue Rong, tapi itu tidak masuk akal. Yue Rong telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari seribu tahun. Jika dia benar-benar putri Yue Rong, Yuan Ling seharusnya berusia lebih dari seribu tahun. Yuan Ling mengatakan bahwa usianya tidak lebih dari 30 tahun. Apa yang sedang terjadi? Aku akan memberitahumu tentang ini perlahan-lahan. Yin Lin memandang adiknya dan menghibur, dia baik-baik saja sekarang. Hanya saja kepribadiannya telah berubah. Setelah mengatakan itu, Yin Lin melihat ke arah Luan lagi dan berkata dengan suara yang dalam, pergi dan temui Yuan Ling sebelum kamu pergi. Melihat wajah suram Yin Lin, terlihat jelas bahwa dia sedang mengancamnya. Luan ragu-ragu. Dia tentu saja tidak ingin terlibat dengan Yuan Ling. Lagi pula, dia hampir melupakannya. Sejak kejadian terakhir, keduanya tidak bertemu lagi. Senior, Luan mencoba membujuknya, tapi Yin Lin memotongnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yin Lin berkata dengan dingin, aku hanya ingin kamu menemuinya. Aku tidak punya permintaan lain. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak punya pilihan selain menganggup dan berkata, oke. Luan tidak tahu di mana Yuan Ling tinggal. Yin Lin mengangkat tangannya, dan cahaya kuning gelap muncul dalam sekejap. Dengan jentikan tangannya yang biasa, cahaya kuning terbang di udara dan meledak di sisi gunung tidak jauh dari sana. Dari situlah cahaya kuning itu berasal. Yin Lin berkata, Pergilah. 1277. Di hutan Pulau Pesona Surgawi, Luan berjalan maju selangkah demi selangkah, menuju tempat asal cahaya kuning. Karena jaraknya yang tidak jauh, ia tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai di tempat tujuannya. Itu adalah halaman berukuran sedang yang dikelilingi pagar, tapi dia tidak melihat sosok Yuan Ling. Mungkinkah dia ada di rumah? Luan berjalan melewati pagar dan sampai ke pintu rumah kayu. Dia mengetuk pintu dengan lembut dan bertanya, Saya Luan, apakah Nona Yuan Ling ada di sini? Hanya ada keheningan sebagai jawaban. Luan sedikit mengernyit. Jika Yuan Ling tidak ada di sini, itu akan merepotkan. Dia tidak tahu kapan Yuan Ling akan kembali. Lagi pula, dengan kekuatan Yuan Ling, wajar baginya untuk meninggalkan Pulau Pesona Surgawi selama 10 hari hingga setengah bulan. Luan berpikir sejenak dan memutuskan untuk menunggu di halaman selama 15 menit. Jika Yuan Ling tidak kembali setelah 15 menit, dia akan pergi. Waktu berlalu dengan lambat. 15 menit berlalu dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk berakhir. Luan tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar pagar. Luan. Suara lembut terdengar dari jauh. Luan, yang hendak pergi, terkejut. Dia segera berbalik untuk melihat. Wanita bermartabat berdiri di hutan. Siapa lagi selain Yuan Ling? Melihat Yuan Ling lagi setelah berbulan-bulan, Luan jelas terkejut. Ini karena perubahan pada Yuan Ling. Wajah Yuan Ling jelas sangat pucat dan lemah. Hal ini membuat wajah aslinya yang cantik kehilangan warnanya. Yuan Ling sedang memegang keranjang bunga kecil di tangannya. Ada banyak tumbuhan di dalam keranjang. Tidak hanya itu, Yuan Ling dulunya adalah orang yang bermartabat dan murah hati. Sekarang, dia bermartabat dan tertutup. Ada perbedaan yang sangat besar. Luan jelas terkejut. Dia tidak tahu bagaimana temperamen seseorang bisa berubah begitu banyak. Nona Yuan Ling, Luan menangkupkan tangannya. Sudah lama sekali sejak kejadian sebelumnya. Selain itu, dia berada di halaman rumahnya. Tidak peduli apa, dia harus berinisiatif untuk menyambutnya. Setelah Yuan Ling melihat Luan, terlihat jelas kegembiraan di matanya. Langkah kakinya perlahan bertambah cepat. Dia bahkan melompat dari hutan kembali ke halaman. Dia meletakkan keranjang bunga dan berjalan menuju Luan selangkah demi selangkah. Dia bermartabat dan anggun, seperti wanita dari keluarga bangsawan. Yuan Ling berhenti di depan Luan. Keduanya hanya berjarak satu langkah. Dia bertanya dengan lembut, mengapa Tuan Muda ada di sini? Senior Yin Lin memintaku untuk datang dan menemuimu. Luan berkata dengan jujur, Nona, kamu terlihat tidak sehat. Apakah terjadi sesuatu? Yuan Ling terkejut, dan cahaya di matanya dengan cepat meredup. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, rasa spiritualku belum pulih. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran, Nona, apakah yang Anda bicarakan? Perselisihan yang terjadi terakhir kali. Yuan Ling tidak menjawab. Dia hanya mengangguk ringan. Luan tidak bisa menahan nafas saat melihat ini. Terakhir kali Yuan Ling merebut cincinnya, hal itu menyebabkan dia menggunakan alam dewa iblis untuk mengamuk dan terlupakan. Fuyulah yang datang menyelamatkannya dan melukai Yuan Ling. Namun dia tidak menyangka setelah beberapa bulan, Yuan Ling masih belum pulih. Logikanya, jika Yuan Ling terluka, Yin Lin pasti akan datang menyelamatkannya. Luan bertanya, Senior Yin Lin tidak dapat menyembuhkanmu. Yuan Ling menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Guru telah merawat saya, tetapi beberapa luka tidak dapat disembuhkan oleh orang lain. Saya hanya dapat pulih secara perlahan. Saya jauh lebih baik sekarang. Saya seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah istirahat selama tiga bulan atau lebih. Luan semakin terkejut saat mendengar ini. Bahkan Senior Yin Lin pun tidak berdaya. Bahkan setelah istirahat sekian lama, dia masih belum pulih sepenuhnya. Serangan Fuyu terhadap rasa spiritual sungguh kuat. Jika Tuan Muda tidak sibuk, kamu bisa duduk di sini bersamaku. Aku akan membuatkanmu secangkir teh, kata Yuan Ling lembut. Luan terkejut. Dia ingin menolak, tetapi ketika dia melihat wajah pucat Yuan Ling, dia tidak tahan dan tidak bisa menolak untuk beberapa saat. Namun saat hendak mengatakannya, Yuan Ling sudah menoleh ke samping untuk bersiap. Kalau begitu, Luan tidak pergi. Dia berjalan ke kursi dan duduk. Dia memandang Yuan Ling. Dia sekarang lebih introvert dari sebelumnya. Terutama perubahan nadanya, membuat Luan merasa dia adalah orang yang berbeda. Yuan Ling segera menyeduh teh dan menaruhnya di depan Luan. Luan mengambilnya dan menyesapnya. Pada saat yang sama, Yuan Ling sedang duduk di seberang meja. Aku tidak menyangka kamu akan datang menemuiku. Yuan Ling memandang Luan dan berkata dengan lembut, apakah guru mengancammu untuk datang? Luan terkejut. Dia tidak menyangka Yuan Ling akan menebak hal semacam ini. Dia tersenyum canggung. Tapi dia lebih bingung lagi. Meskipun Yuan Ling bermartabat, dia juga sangat bangga. Baginya, menanyakan pertanyaan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa dia telah berubah. Nona Yuan Ling, kamu baik-baik saja. Luan bertanya ragu-ragu. Apakah kamu berbicara tentang uang kembalianku? Senyuman muncul di wajah pucat Yuan Ling saat dia berkata, apakah kamu menjadi lebih jujur dari sebelumnya? Luan tersenyum pahit dan tidak berbicara. Seperti yang kamu duga, ini adalah hasil yang terakhir kali, kata Yuan Ling lembut, terakhir kali, di tangan Fuyu, aku benar-benar melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Jika dia tidak menahan diri, aku khawatir aku akan mati. Sebelum gerbang neraka, saya memikirkan banyak hal. Saya tidak ingin mati, dan saya memikirkan mengapa saya hidup. Yuan Ling mengangkat kepalanya dan menatap langit yang semakin gelap. Dia berkata, orang-orang benar. Hanya dengan mengalami kehidupan dan kematian yang nyata, seseorang dapat melihat kehidupan dengan lebih jelas. Setelah saya hidup kembali, lambat laun saya merasa bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak ada artinya. Hati Luan sedikit bergetar, dan dia memandang Yuan Ling dengan tenang. Orang-orang pada akhirnya akan mati. Yuan Ling berkata dengan lembut, nadanya tenang dan damai, baik itu beberapa dekade bagi orang biasa, atau ratusan atau ribuan tahun bagi seorang guru surgawi, pada akhirnya, mereka semua akan mati. Di seluruh dunia, keberadaan mereka hanya sesaat. Terkadang, apa gunanya berjuang dan merencanakan sesuatu yang tidak bisa diambil? Jadi, lebih baik jujur saja. Katakan apa yang ingin kamu katakan, jangan bertele-tele. Duduk dan lakukan apa yang ingin Anda lakukan, jangan ragu. Mata Yuan Ling bersinar dengan cahaya yang tenang saat dia berkata, setelah aku mengetahuinya, aku berhenti melakukan hal-hal yang tidak berarti di masa lalu. Sebaliknya, aku mencari apa yang sebenarnya ingin aku lakukan. Aku mencari makna hidupku. Setelah mengatakan itu, Yuan Ling memandang Luan, yang membuat Luan sedikit terkejut. Kamu sangat istimewa, Yuan Ling berkata dengan lembut, itu membuatku merasa bahwa kamu telah mengalami hidup dan mati seperti aku. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan hanya dengan begitu kamu dapat menahan godaan orang Temi. Luan bertanya sambil tersenyum masam. Dia memang telah mengalami hidup dan mati berkali-kali, dan dia tahu apa yang diinginkannya, namun dia tidak pernah memikirkan apakah ada hubungan antara keduanya. Aku menyukaimu, tiba-tiba Yuan Ling berkata. Luan terkejut, dan dia menatap Yuan Ling dengan kaget. Aku telah memikirkan banyak hal selama beberapa bulan terakhir, dan orang yang paling aku pikirkan adalah kamu. Mata Yuan Ling sangat serius saat dia berkata, mungkin aku sudah menyukaimu sejak pertama kali kita bertemu, tapi aku terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Pertama kali kita bertemu. Pertama kali bertemu Yuan Ling adalah di sebuah gua di balik air terjun. Ye Ling dan Yuan Ling bertaruh untuk melihat apakah Yuan Ling bisa merayunya. Aku tahu kamu sudah punya istri, tapi aku tetap melakukannya. Dalam hatiku, aku menggunakan adat istiadat orang temi untuk membenarkan diriku sendiri. Yuan Ling memperlihatkan sedikit senyuman dan berkata, di depanmu, aku selalu melepaskan kekuatanku untuk merayumu. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Mendengarkan kata-kata Yuan Ling, Luan tidak tahu ekspresi apa yang harus dibuat atau tanggapan apa yang harus dibuat. Meski ini bukan pertama kalinya seorang wanita menyatakan niat baik padanya, namun setiap saat, dia akan sangat gugup, bahkan sedikit malu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, saya tahu itu hampir mustahil bagi kami. Yuan Ling tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku orang temi, dan tubuhku tidak semurni wanita di sekitarmu. Kalian manusia tidak akan pernah menerima orang-orang dari suku pesona surgawi. Menikahi kami akan menjadi penghinaan terbesar bagi Anda. Jadi, aku tidak berharap terjadi apa-apa antara kamu dan aku. Hanya saja jika aku tidak memberitahumu pemikiran ini, aku akan selalu merasa tidak mau. Yuan Ling memandang Luan, dan berkata sambil tersenyum, tuanku juga mengetahui pikiranku, jadi dia memintamu untuk datang ke sini dan mendengarkan apa yang ingin aku katakan. Faktanya, itu bukan apa-apa. Aku benar-benar minta maaf soal terakhir kali aku merebut cincinmu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Yuan Ling menyadari bahwa Luan sedang mengerutkan kening. Luan memandang Yuan Ling, dan setelah berpikir lama, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, orang ini ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak ditakdirkan. Orang Temi tidak melakukan hal yang keterlaluan, hanya saja adat istiadatnya yang berbeda. Jika gadis itu mengubah kebiasaannya dan menerima tata kerama klan Hachiko, aku yakin akan ada seseorang yang akan jatuh cinta pada gadis itu, dan tidak peduli dengan masa lalu gadis itu. Hati Yuan Ling bergetar, dan secerca harapan muncul di matanya saat dia menatap Luan, dan berkata, kalau begitu, mungkinkah antara kamu dan aku? Luan tertegun, jelas dia tidak menyangka Yuan Ling akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Mau tak mau dia merasa sedikit berkonflik, dan tidak tahu bagaimana menjawab dengan lebih baik. Melihat ekspresi malu Luan, harapan terakhir di mata Yuan Ling hancur, dan dia tersenyum lembut dan berkata, anggap saja aku tidak bertanya, aku tahu Gongsi sangat sibuk, silakan. Dengan itu, Yuan Ling berbalik dan memasuki ruangan, dan menghilang dari pandangan Luan. Pulau Abadi, wilayah Laut Utara pertama Setelah Luan kembali ke Pulau Abadi, dia masih memikirkan apa yang dikatakan Yuan Ling kepadanya. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Yao Yao, jadi dia menceritakan apa yang terjadi. Yao Yao sedikit terkejut, dia tidak menyangka serangan kesadaran jiwa belum sembuh. Memang benar, Fuyu bukanlah wanita yang berhati lembut. Jika dia tidak merawat Yuan Ling tepat waktu, dia akan terbunuh. Meskipun Yuan Ling menyukai Luan, Luan tidak berminat untuk menanggapinya. Setelah berbicara dengan Yao Yao sebentar, dia terus memurnikan pelet. Tujuh hari kemudian, Luan telah selesai memurnikan semua peletnya. Dia pergi ke Umbrella Alliance dan menyerahkannya kepada delapan master surga yang pernah bekerja dengannya. Setelah semuanya selesai, Luan siap berangkat. Luan siap memulai petualangannya lagi. Kali ini, tujuannya adalah tempat yang direkomendasikan oleh Beauty Yang, tempat jahat di delapan benua kuno. Jurang neraka Jurang neraka adalah tempat berkumpulnya orang-orang jahat di delapan benua kuno. Tidak ada aturan di sini. Semua hal jahat di dunia adalah hal biasa di sini. Ini adalah pasar gelap yang sangat besar. Bahkan seni surga, pil, dan senjata yang dicuri dari sekte tersebut tidak dapat dibeli atau dijual di pasar normal. Semuanya bisa diperdagangkan di sini. Alasan mengapa jurang neraka bisa ada adalah karena dunia ini memiliki banyak keberadaan yang teduh. Entah itu sekte atau empat kerajaan besar, mereka semua membutuhkan tempat gelap untuk menangani hal-hal yang tidak dapat diungkap. Dikatakan bahwa para jenderal dari empat kerajaan besar telah bertemu secara diam-diam untuk bertukar informasi di Abyss of Hell. Namun, belum pernah ada yang menangkapnya, jadi itu hanya rumor belaka. Abyss of Hell terletak di bawah tanah. Gelap seperti negara kecil. Tentu saja, negara-negara kecil tidak bisa menandinginya. Bahkan negara berukuran menengah pun tidak bisa menandinginya. Ada delapan kota terluar di Abyss of Hell. Kota di tengah yang dikelilingi oleh delapan kota terluar disebut Jantung Neraka. Nama delapan kota terluar itu sederhana. Mereka diberi nama sesuai dengan lokasinya. Setiap kota memiliki istana master kota. Namun, kecuali terjadi kerusuhan, mereka tidak akan melakukan apapun. Adapun Jantung Neraka, dikatakan bahwa pemimpin seluruh jurang neraka tinggal di sana. Dia disebut Raja Neraka. Seseorang telah menghitung bahwa lebih dari seribu orang meninggal di jurang neraka setiap hari. Mereka semua dibunuh tanpa kecuali. Tidak banyak orang yang tinggal di jurang neraka. Kebanyakan dari mereka ada di sana untuk melakukan suatu bisnis, itu saja. Untuk tinggal di tempat seperti itu, seseorang akan menghadapi risiko terbunuh kapan saja. Si cantik yang menyarankan agar Luan pergi ke sana. Selain bahaya yang terus-menerus, ada juga sesuatu yang unik di jurang neraka. Arena Neraka. Arena Neraka juga dikenal sebagai air mata neraka. Itu adalah arena bawah tanah yang terkenal di seluruh delapan benua kuno. Alasan mengapa arena ini begitu terkenal bukan hanya karena kualitasnya yang tinggi, tetapi juga karena peraturannya. Arena Neraka harus diakhiri dengan kematian. Mungkin kedengarannya kejam, mungkin kedengarannya sangat tidak adil, namun mekanisme ini dipuji karena sangat adil. Di sini, seseorang bisa merasakan aura pertarungan hidup dan mati. Seseorang bisa merasakan perasaan kematian yang sebenarnya. Setiap orang yang datang untuk mengikuti kompetisi ini atas kemauannya sendiri. Tangan mereka juga berlumuran darah orang lain. Tidak ada tekanan psikologis saat mereka bertengkar. Saat itu, ketika si cantik yang memberitahu Luan dan Yao tentang jurang neraka, ekspresi Yao sangat khawatir. Bahkan, dia juga pernah mendengar rumor tentang jurang neraka dari orang tuanya. Namun, alasan Sengoku tidak ikut campur dalam masalah ini adalah karena tempat itu bukanlah tempat yang jahat. Itu adalah tempat di mana sekelompok orang yang putus asa berkumpul. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Yao tidak ingin Luan pergi ke sana. Tempat itu terlalu berbahaya. Tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya aman. Seseorang benar-benar bisa menghadapi kematian kapan saja. Faktanya, kecantikan yang juga sangat khawatir. Dia selalu tahu tentang keberadaan jurang neraka. Sebelumnya, saat Luan berlatih, dia tidak pernah menyebutkannya karena Luan tidak cukup kuat. Tinggal di sana terlalu berbahaya. Sekarang dia adalah seorang guru surgawi tingkat 7, bahkan di jurang neraka, dia adalah salah satu yang terbaik. Hanya ada sedikit guru surgawi tingkat 8 di sana. Dengan banyaknya kemampuan Luan, tidak terlalu sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ketika si cantik yang menyarankan hal ini, kedua gadis itu tahu apa hasilnya. Luan pasti akan pergi. Fakta membuktikan bahwa memang demikian adanya. Untuk mempercepat kemajuan kultifasinya, Luan tidak ragu-ragu menuju jurang neraka. Perasaan hidup dan mati adalah hal yang paling ia inginkan. Terlebih lagi, dia tidak membawa serta Yao. Yao memiliki energi abadi yang tertinggi. Dia tidak perlu mengalami kesulitan apapun untuk berkultifasi. Sebaliknya, berdiam diri di kolam surgawi adalah cara tercepat untuk bercocok tanam. Luan tidak membiarkan Yao menemaninya dalam petualangan ini. Meskipun Yao bersikeras untuk pergi, dia hanya bisa mendengarkan Luan pada akhirnya. Kecantikan yang tidak perlu disebutkan. Dia tentu saja harus mendengarkan perintah Luan. Setelah Yao membantu Luan berkemas, Luan menggunakan akal sehatnya untuk memanggil si cantik yang segera, kecantikan yang tiba di pulau abadi. Ayo pergi, kata Luan. Si cantik yang menganggup dan menatap Yao. Meski Yao khawatir, dia hanya bisa berkata, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Luan tersenyum dan berkata, aku tidak tega berpisah dengan dua istri yang begitu baik. Mendengarkan nada bercanda Luan, Yao hanya bisa tersenyum enggan. Akhirnya, si cantik yang membuka susunan teleportasi. Keduanya masuk dan menghilang dari pulau abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua napas kemudian, di barat laut delapan benua kuno. Si cantik yang dan Luan muncul di hutan. Mereka bangkit dan terbang melintasi langit. Tidak lama kemudian, mereka mendarat di tanah. Di depan mereka ada kota yang ramai. Tembok kota sangat tinggi. Banyak orang dan gerbong keluar masuk gerbang kota. Di gerbang kota, ada tiga kata besar, kota puncak lang. Kata-katanya biasa saja dan tidak memiliki konsep artistik apapun. Itu di sini. Kata kecantikan Yang. Luan terkejut. Dia segera menyebarkan persepsinya ke seluruh kota. Dalam persepsinya, kota ini tidak berbeda dengan kota di negara lain. Itu ramai dan semarak. Kebanyakan orangnya adalah orang biasa. Selain itu, Luan menyadari bahwa kehidupan dan keamanan di sini termasuk yang terbaik di kota-kota yang pernah dilihatnya. Setiap orang hidup dengan tertib dan taat hukum. Itu adalah pemandangan yang damai dan bahagia. Adegan ini membuat Luan mengerutkan kening. Dia memandang si cantik Yang dan bertanya dengan curiga, apakah tempat ini ada hubungannya dengan jurang neraka? Iya, si cantik yang menganggup dan berkata dengan serius, jurang neraka berada tepat di bawah kota ini. Mendengarnya, Luan terkejut. Dia berbalik dan mengerutkan kening ke arah kota. Kota ini sangat makmur. Dia tidak pernah mengira jurang neraka berada tepat di bawah kota ini. Pintu masuk ke kota utara jurang neraka ada di sebuah penginapan di tengah kota ini. Si cantik Yang melanjutkan, penginapan itu bernama Pavilion Langit dan Bumi. Kamu hanya perlu memberitahu pelayan bahwa kamu ingin pergi ke jurang neraka. Dia akan mengantarmu ke sana. Luan mengingat kata-kata si cantik Yang. Dia menganggup dan berkata, Aku sendiri yang akan pergi ke sana. Jaga dirimu. Jangan khawatirkan aku. Aku akan kembali menemuimu. Kecantikan yang tersenyum dan mengangguk. Dia memeluk Luan dan berpisah di luar gerbang kota. Luan melangkah menuju kota kedatangan Elang. Para prajurit di gerbang memeriksa Luan sebelum melepaskannya. Setelah memasuki kota kedatangan Elang, Luan, yang telah mengkonfirmasi tata letak kota kedatangan Elang dengan persepsinya, tentu saja tidak bingung. Dia langsung menuju Central Commercial Street. Kota kedatangan Elang memang sangat makmur. Masyarakat hidup dan bekerja dengan damai. Luan tahu dari ekspresi orang-orang ini bahwa mereka benar-benar tidak tahu bahwa ada tempat yang begitu menakutkan di bawah kota. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan tinggal di sini. Namun, Luan juga menemukan bahwa ada banyak guru surgawi di kota ini. Namun, para guru surgawi ini telah menahan aura mereka. Mereka tahu aturannya dan tidak memamerkan kekuatan mereka di sini. Mereka juga sangat berhati-hati. Setelah berjalan lama, Luan akhirnya sampai di Central Commercial Street. Dia tidak berjalan lama di Central Commercial Street. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah penginapan yang sangat mewah. Pavilion langit dan bumi. Tiga kata emas besar tercetak di papan nama. Itu sangat mengagumkan. Penginapan ini juga sangat besar. Itu memakan ruang lebih dari sepuluh toko. Namun, masih banyak orang yang makan dan minum di dalam. Kebanyakan dari orang-orang ini bukanlah guru surgawi. Sekalipun ya, mereka hanyalah guru surgawi tingkat satu dan tingkat dua. Hanya ada sedikit guru surgawi tingkat tiga. Mereka lebih seperti bangsawan di kota ini. Mata Luan menyipit. Pavilion langit dan bumi. Membalikkan langit dan bumi. Sejak dia ada di sini, Luan tentu saja tidak ragu-ragu. Dia menaiki tangga dan memasuki penginapan. Begitu Luan masuk, seorang pelayan segera berlari ke depan Luan. Dia menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum, Tuan, silakan masuk. Apakah Anda ingin makan atau tinggal? Luan menoleh untuk melihat ke arah pelayan dan berkata dengan lembut di penginapan yang bising, Aku ingin pergi ke jurang neraka. 1279 Di penginapan yang bising, tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di pintu, Atau siapa yang mengatakan apa. Setelah pelayan mendengar kata-kata Luan, dia jelas-jelas tercengang. Senyuman asli yang menyanjung di wajahnya berangsur-angsur menghilang, Dan berubah menjadi ekspresi suram saat dia menilai Luan. Tidak peduli bagaimana penampilannya, Luan tidak terlihat berusia lebih dari 20 tahun, Dia agak terlalu muda. Tamu, apakah kamu yakin ingin pergi? Pelayan itu memandang Luan dan bertanya, Mengapa kamu tidak makan sesuatu di penginapan ini sebelum pergi? Terima kasih atas kebaikan Anda, Luan berkata, Tapi aku ingin pergi. Mendengarkan nada bicara Luan yang tak tergoyahkan, Pelayan itu mula-mula mengerutkan kening, Lalu dengan cepat menjadi santai, Memperlihatkan senyuman dan berkata, Oke, ikut aku. Setelah mengatakan itu, pelayan membawa Luan ke dalam penginapan. Melewati aula, mereka berjalan ke halaman belakang penginapan, Dan dari halaman belakang menuju sebuah rumah kayu. Pelayan mendorong pintu hingga terbuka, Itu adalah rumah kosong, Kecuali beberapa pilar batu, tidak ada yang lain. Pelayan masuk, Luan mengikuti, Tapi berhenti di depan pintu. Pelayan berjalan ke sisi tembok, Ada pegangan yang menonjol di dinding. Pelayan itu mengangkat tangannya dan memegangnya, Lalu menekannya dengan kuat. Gemuruh. Terdengar suara tumpul, Hanya terlihat lantai di tengah rumah terangkat, Dan terbelah menjadi dua sisi. Segera, lubang gelap selebar 10 kaki muncul di depan mereka. Ini pintu masuknya. Pelayan itu bersandar di dinding, Dan berkata kepada Luan dengan santai, Tapi jangan salahkan aku karena mengingatkanmu, Masuknya mudah, tapi sulit untuk keluar. Jurang neraka hanya memiliki pintu masuk dan bukan jalan keluar, Jika Anda ingin keluar dari jurang neraka, Anda hanya dapat meminta guru surgawi tingkat 6 Untuk membawa Anda keluar. Luan mengangguk sedikit, Dan berkata, Terima kasih atas pengingatnya. Saat dia berbicara, Dia berjalan langsung ke pintu masuk yang gelap gulita Dan melompat masuk tanpa ragu-ragu. Huuh. Tubuh Luan benar-benar tidak berbobot, Dan tidak lama kemudian, Dia mendengar suara, Bang, dari atas, Jelas pintu masuknya tertutup. Kecepatan jatuh Luan semakin cepat, Dan bahkan setelah sekian lama, Dia masih tidak bisa melihat ujung lubang. Saat Luan bingung, Tiba-tiba matanya berbinar, Penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa, Dan dalam sekejap dia melihat akhirnya. Suara mendesing. Tubuh Luan akhirnya keluar dari lubang, Tapi dia masih terjatuh. Setelah beberapa saat, Dia mendarat di tanah dengan suara keras. Luan menegakkan tubuhnya dan melihat ke atas. Kalau tidak salah, Jarak dari permukaan ke puncak jurang neraka sekitar 3.000 meter, Dan jarak dari puncak jurang neraka ke permukaan adalah 3.000 meter lagi. Dengan kata lain, Dia saat ini berdiri pada jarak 2.000 kaki dari permukaan. Tanahnya terbuat dari batuan padat, Namun terdapat lapisan pasir tipis di permukaannya. Karena tidak ada sinar matahari, Keadaan di bawah tanah sangat gelap. Hanya beberapa biji di lapisan batuan di atasnya Yang dapat memancarkan cahaya redup. Lampu ini agak merah. Tak hanya itu, Luan bahkan merasakan udara di sini dipenuhi bau darah. Apakah karena terlalu banyak orang yang meninggal? Luan berdiri di tempatnya dan melihat sekeliling, Tapi tidak ada apa-apa yang terlihat. Tidak ada kota, Tidak ada orang, Bahkan tidak ada jalan raya. Tidak ada angin, Dan lingkungan sekitar sunyi. Luan sedikit mengernyit, Tidak tahu ke mana harus pergi. Jika ini adalah pintu masuk ke kota utara, Pada dasarnya mustahil berada di sisi selatan kota utara, Melainkan di sisi utara. Dengan kata lain, Dia seharusnya terbang ke arah selatan. Setelah Luan mengambil keputusan, Dia tidak ingin membuang waktu Dan segera terbang menuju kota utara. Namun saat dia hendak bergerak, Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah timur, Matanya sedikit fokus. Setelah tiga napas waktu, Dia melihat sekelompok sosok muncul di garis pandangnya. Kelompok sosok ini sangat jauh dari Luan, Dan bahkan dalam pandangannya, Mereka sangat kecil. Baru saja, Dia mendengar sedikit suara. Dari suaranya, Itu tidak terdengar seperti suara manusia berlari, Melainkan sebuah benda yang sangat besar. Mungkinkah ada juga binatang aneh di jurang neraka? Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk tidak pergi dulu. Dia ingin menunggu kelompok binatang aneh ini mendekatinya Dan melihat apakah ada yang aneh pada mereka. Seiring berjalannya waktu, Sekelompok sosok dikejauhan juga dengan cepat mendekati Luan. Akhirnya, Kelompok sosok ini berlari kurang dari tiga ribu kaki dari Luan. Saat ini, Luan telah melihat penampakan sebenarnya dari kelompok sosok ini. Itu memang binatang yang aneh. Total ada lebih dari 20 binatang aneh. Mereka sangat besar dan tampak seperti gajah, Tetapi setidaknya 10 kali lebih besar dari gajah. Binatang aneh ini memiliki gading yang sangat kuat, Dan gerakannya jauh lebih lincah dibandingkan gajah biasa. Dari aura binatang aneh ini, Mereka seharusnya menjadi binatang aneh peringkat 4, Dan bukan ancaman bagi Luan. Namun, Yang benar-benar dipedulikan Luan bukanlah binatang aneh itu, Melainkan orang-orang yang duduk di atasnya. Masing-masing binatang aneh yang besar ini dapat menampung banyak orang, Tetapi hanya satu orang yang duduk di masing-masing binatang itu. Bisa dikatakan sangat mewah, Bahkan seseorang bisa berguling-guling di atasnya. Semua orang yang dia lihat adalah laki-laki, Tetapi pada binatang aneh di tengahnya, Ada sebuah rumah mewah, Terpasang rat pada binatang aneh itu. Rumah itu berwarna merah muda terang. Jelas sekali bahwa ini bukan untuk laki-laki. Persepsi Luan menyelimuti lebih dari 20 orang di kejauhan. Kebanyakan dari mereka adalah guru surgawi tingkat 5, Dan tiga di antaranya adalah guru surgawi tingkat 6. Adapun orang di rumah itu, Dia juga seorang guru surgawi tingkat 5. Luan berpikir sejenak, Kelompok orang ini sangat mencolok, Jadi mereka pasti sangat familiar dengan tempat ini. Dia ingin melihat apakah dia bisa menanyakan arah Dan mencari tahu beberapa hal. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Jarak 3.000 kaki pun tidak jauh. Binatang-binatang aneh ini semakin dekat Dan dekat dengan Luan, Dan suara lari yang keras menjadi semakin memekakkan telinga. Tanah juga bergetar, Dan sangat mengagumkan. Akhirnya, Binatang aneh ini tiba di depan Luan. Salah satu orang di binatang aneh itu Segera mengangkat tangannya, Dan semua orang segera memerintahkan binatang aneh itu Untuk berhenti. Binatang aneh itu mengeluarkan auman gajah, Seolah ingin merobek gendang telinga manusia. Luan sedikit mengernyit, Dan mengangkat kepalanya untuk melihat binatang besar yang aneh ini. Orang-orang yang tinggi dan perkasa ini Mengepung Luan di atas binatang-binatang aneh itu. Di depan binatang aneh yang setidaknya Sepuluh kali lebih besar dari gajah, Kaki binatang aneh itu berdiameter lebih dari empat kaki, Membuat orang khawatir Luan akan diinjak sampai mati. Akhirnya, Binatang aneh ini menjadi stabil. Salah satu dari tiga guru surgawi tingkat enam duduk Di atas binatang aneh itu dan berteriak pada Luan dari atas, Nak, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Luan sedikit mengernyit, Nada suara pihak lain tidak sopan sama sekali, Tapi dia tidak marah. Dia dengan tenang berkata, Ya, saya ingin bertanya kepada semua orang bagaimana menuju ke kota utara. Kamu ingin pergi ke kota utara. Ketika orang tersebut mendengar hal ini, Dia langsung tertawa dan berkata, Nak, kota utara tidak semudah itu untuk dijangkau. Bagi pendatang baru seperti Anda, Kesulitan pertama yang akan Anda temui adalah Bagaimana mencapai kota utara hidup-hidup. Itu benar. Guru surgawi tingkat enam lainnya juga berkata dengan lantang, Orang pemarah sepertimu berpikir bahwa Kamu bisa datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, Tetapi kamu tidak sampai jauh sebelum mati di hutan belantara ini. Mendengar ini, kerutan di dahiluan semakin dalam. Dia melihat kedua orang di atas dan berkata, Jika kalian berdua tidak ingin mengatakannya, Jangan menghalangi jalanku. Mereka berdua tercengang saat mendengar ini, Lalu tertawa terbahak-bahak. Kata-kata luan jelas membuat mereka tertawa. Anak yang ceroboh, Dia bahkan tidak tahu bahwa bencana akan menimpannya, Namun dia masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Saat mereka berdua tertawa, Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa. Binatang aneh ini mengayunkan hidungnya yang panjang, Mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Setelah tertawa terbahak-bahak, Keadaan menjadi sunyi kembali. Seorang guru surgawi tingkat enam menoleh untuk melihat ke sisi rumah Dan berkata dengan keras, Tuan muda kedua, anak ini sedikit menarik. Apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Tuan muda kedua. Luuan tercengang. Rumah merah muda ini sebenarnya laki-laki. Apakah begitu? Suara berminyak yang menjijikan datang dari dalam. Dia berkata, Baiklah, saya sudah beberapa hari tidak berolah raga, Ini waktunya mengendurkan otot dan tulang saya. Saat dia mengatakan itu, Serangkaian langkah kaki terdengar, Diikuti dengan terbukanya pintu. Seorang pria feminin berjalan keluar dan muncul di hadapan Luan. Feminitas pria ini agak aneh. Mata Luan menyipit. Laki-laki di atas binatang aneh itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sayang sekali dia laki-laki. Jika itu perempuan, Saya bisa membiarkannya hidup lebih lama dan menghabiskan waktu bersamanya, Menyerap energi yin untuk meningkatkan kultifasi saya. Penanaman. Hati Luan bergetar. Mungkinkah feminitas pria ini sedang menyerap esensi wanita untuk mengembangkan kekuatannya sendiri? Metode apapun seperti ini akan disebut jahat, Dan itu juga merupakan kekuatan yang dibenci oleh seluruh dunia. Memang ada banyak metode seperti itu di dunia, Tetapi begitu ditemukan, Metode tersebut akan dimusnahkan. Sama seperti saat dia menggunakan Realm of Demon Gods dan Scorching Sun 9 Suns di Daceng Tian Shan, Dia langsung dikurung di penjara. Dunia tidak mengizinkan hal-hal jahat seperti itu ada. Belum lagi negara berperang. Namun, orang dengan seni jahat seperti itu berdiri di depan Luan, Dengan sangat mencolok, Seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa padanya di jurang neraka. Tampaknya imajinasinya tentang jurang neraka masih terlalu konservatif. 1280 Faktanya, ada banyak orang yang mempraktikan teknik khusus di jurang neraka. Mempraktikan teknik khusus di dunia luar dapat dihukum oleh semua orang, Tetapi di jurang neraka, Tidak ada yang peduli. Selama Anda bisa memastikan bahwa Anda tidak mati, Anda bisa terus tinggal di sini. Dengan kata lain, Sebagian dari orang-orang yang tinggal di jurang neraka adalah orang-orang yang mempraktikan teknik khusus. Mereka menyerap sari darah manusia dan berlatih di sini. Yang tidak diketahui Luan adalah ada banyak pintu masuk di sekitar delapan kota, Tapi setiap pintu masuk berada di gurun. Di jurang neraka, Membunuh orang adalah hal biasa seperti makan. Bahkan jika seseorang dipotong-potong di restoran, Tidak ada yang akan merasa jijik. Oleh karena itu, Banyak orang yang berkeliaran di gurun pasir untuk memuaskan keinginan berburu, Mencari orang yang baru masuk dan membunuh mereka. Tujuan orang-orang ini adalah seperti ini, Tetapi pada saat yang sama, Mereka mencari wanita yang dapat membantu tuan muda mempraktikan teknik khusus. Tria feminin ini melompat turun dari binatang aneh itu dan mendarat dengan mantap di depan Luan. Dia mengukur Luan dan menyadari bahwa dia tidak bisa melihat kekuatan lawannya. Ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Yang pertama adalah lawan menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan orannya, Tidak bocor sedikitpun. Yang lainnya adalah kekuatan lawan lebih tinggi dari miliknya, Dan dia tidak bisa merasakannya dengan sedikit penyembunyian. Dari dua kemungkinan ini, Semua orang yang hadir tanpa ragu memilih yang pertama. Tria feminin itu membuka tangannya dan berkata, Meskipun kamu tidak bisa membantuku berlatih, Kamu bisa menggunakan aku untuk menguji kemampuanku. Itu bisa dianggap sebagai kematian yang layak. Setelah mengatakan itu, Cahaya aneh berwarna hijau kekuningan muncul di tangan tuan muda kedua. Itu tampak seperti racun yang sangat beracun yang membuat orang gemetar ketakutan. Bahkan binatang aneh di sekitarnya pun mundur selangkah, Takut mereka akan terkontaminasi oleh cahaya hijau kekuningan ini. Luan melihat cahaya di tangan lawannya. Lampu hijau kekuningan ini semakin pekat. Pada akhirnya, itu seperti kabut tebal. Sesaat kemudian, tuan muda kedua menyilangkan tangan dan mengayunkannya. Seketika, kabut tebal berubah menjadi sepuluh anak panah dan melesat ke arah luan. Namun, anak panah tersebut tidak ditembakkan dalam garis lurus. Kebanyakan dari mereka menyesuaikan arahnya di udara dan mengepung luan ke segala arah. Kecepatan anak panah ini sangat cepat, Bahkan sebanding dengan serangan Master Surgawi atribut petir tingkat 5. Gemuruh. Segera, serangkaian ledakan terdengar saat sepuluh anak panah mengenai luan dengan akurat. Namun, yang menakutkan adalah anak panah tersebut tidak meledak bersamaan dengan suara ledakannya. Sebaliknya, mereka benar-benar menumpuk dan menyelimuti luan, tidak membuang sedikitpun energi. Jejak roh jahat, racun langit yin. Tuan muda kedua menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum sinis, Racun ku sangat berharga. Untuk bisa mati di bawah racunku, kematianmu bukanlah hal yang tidak adil. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya langsung berteriak, Tuan muda kedua luar biasa. Tuan muda kedua yang perkasa. Mendengar hal tersebut, pria feminim itu langsung tertawa terbahak-bahak. Namun tawanya sangat tajam dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Seolah ingin menghentikan tawa tak sedap tersebut, tiba-tiba muncul lampu merah yang menyebabkan sorak-sorai penonton terhenti mendadak. Sorak-sorai berhenti, begitu pula tawa pria feminim itu. Dia segera menoleh untuk melihat ke depannya dan menemukan bahwa lampu hijau kekuningan dengan cepat menghilang dan digantikan oleh lampu merah. Api suci sembilan surga menyala dengan ganas di sekitar tubuh Luan, dan saat lampu kuning hijau bersentuhan dengannya, api itu menghilang tanpa jejak. Namun, meskipun racun ini tidak berpengaruh pada api suci sembilan surga, bukan berarti racun ini tidak kuat. Sebaliknya, racun ini memang sangat menakutkan. Luan dapat merasakan bahwa jika guru surgawi tingkat lima biasa bersentuhan dengan kabut beracun ini, mereka harus memotong area di mana mereka diracuni. Jika serius, mereka akan mati seketika. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan muda kedua jelas tidak dapat mempercayai matanya. Dia segera menyerang dengan kedua telapak tangannya lagi, dan seketika, dua awan tebal kabut beracun berwarna hijau kekuningan melesat ke arah Luan. Namun, ketika dua awan kabut beracun bersentuhan dengan api suci sembilan surga, mereka bahkan tidak dapat menyebabkan riak api dan segera terbakar habis. Api suci sembilan surga bahkan bisa menghancurkan racun kelancu, apalagi racun orang ini. Jika orang ini tidak memiliki teknik khusus, bahkan jika dia ingin membunuh Luan, dia belum tentu membunuhnya. Namun, orang ini memiliki teknik khusus, dan sebagai anggota semoku, Luan pasti akan membunuhnya. Tampaknya setiap orang di jurang neraka pantas mati karena alasannya masing-masing. Mata Luan menyipit. Dia tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan pihak lain. Dia segera melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, api suci sembilan surga melesat dan menelan Tuan Muda Kedua. Tidak ada ratapan. Dalam sekejap, sosoknya menghilang di api suci sembilan surga, dan bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Melihat pemandangan ini, semua orang langsung tercengang. Tuan Muda Kedua telah meninggal begitu saja, dan mereka pasti akan diselidiki oleh keluarganya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menangkap orang ini dan membawanya kembali untuk memohon pengampunan. Segera, tiga guru surgawi tingkat enam mulai bergerak. Seseorang yang bisa membunuh Tuan Muda Kedua dalam sekejap jelas bukan guru surgawi tingkat lima. Mereka dengan cepat turun dari langit dan bergegas menuju Luan. Namun, mata Luan menyipit, dan dalam sekejap, ruang dalam radius lima mil tertutup seluruhnya. Tiga guru surgawi tingkat enam yang turun dari langit segera berhenti di udara, sama sekali tidak bisa bergerak. Belum lagi orang lain dan binatang aneh, mereka semua disegel di tempatnya dan bahkan tidak bisa membuka mulut. Mereka hanya bisa memandang Luan dengan ngeri. Kekuatan pemuda ini sebenarnya sangat kuat. Mereka benar-benar menendang pelat baja. Ketakutan segera muncul di mata semua orang. Sekarang, mereka akhirnya tahu betapa besarnya perbedaan kekuatan antara mereka dan kedua pemuda ini. Luan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Melihat orang-orang dan binatang aneh yang melayang di udara, matanya menyipit. Tiba-tiba, tubuh semua orang terjepit oleh kekuatan ruang dan meledak dalam sekejap. Bang! Semua orang berubah menjadi genangan darah dan terpecah menjadi beberapa bagian. Darah segar mengalir dari tubuh besar binatang aneh itu. Luan tidak membunuh binatang aneh ini. Sebaliknya, dia membuka segelnya dan membiarkannya pergi. Setelah membuka segelnya, binatang aneh itu buru-buru melarikan diri ke segala arah dan dengan cepat menghilang di sekitar Luan. Saat ini, Luan masih membiarkan satu orang hidup. Itu adalah salah satu dari tiga guru surgawi tingkat enam tadi. Luan tidak ingin mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang. Dia menempatkan guru surgawi di depannya dan bertanya, di mana kota utara? Guru surgawi tingkat enam segera merasakan mulutnya bisa terbuka. Dia buru-buru berteriak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Mata Luan menyipit dan berkata, jawab apapun yang aku minta. Kota utara ada di sisi barat. Kota utara ada di sisi barat. Orang itu buru-buru berteriak. Luan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kota utara sebenarnya tidak ada di selatan. Untungnya, dia meninggalkan satu orang untuk bertanya. Dia bertanya lagi, kamu berasal dari keluarga atau sekte mana? Kami dari keluarga Zu kota utara. Orang itu buru-buru menjawab. Apakah ada orang lain di keluarga Zu yang mengembangkan teknik aneh yang dikembangkan Tuan Muda Kedua? Luan bertanya lagi. Iya, orang itu menjawab tanpa ragu-ragu. Dia buru-buru berkata, semua orang di keluarga Zu sedang mengolahnya, termasuk kepala keluarga, Tuan Muda Tertua, dan Tuan Muda Ketiga. Saya hanya bekerja untuk mereka. Bukan aku yang ingin membunuhmu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Luan sedikit menganggup dan mengangkat tangannya. Seketika, orang tersebut tewas di hadapannya. Keluarga Zu kota utara. Luan mengerutkan kening. Dia awalnya ingin berpartisipasi langsung di arena neraka ketika dia tiba di jurang neraka. Dia tidak menyangka akan ada satu hal lagi yang harus dilakukan secara tiba-tiba. Menghilangkan teknik aneh itu lebih penting. Keluarga Zu di kota utara akan menjadi target pertamanya. Memikirkan hal ini, Luan segera menghilang dari ruang ini dan terbang menuju kota utara. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Jurang neraka, kota utara. Luas jurang neraka setara dengan luas negara kecil, namun hanya ada delapan kota terluar dan satu jantung neraka. Bisa dibayangkan betapa besarnya setiap kota. Ukurannya hampir sama dengan ibu kota negara berukuran sedang. Saat ini, Luan berdiri di luar gerbang timur kota utara. Banyak orang yang masuk dan keluar dari gerbang tersebut, namun ada juga orang yang terbang langsung melintasi angkasa. Sesampainya di sini, bau darah semakin menyengat. Luan sedikit mengernyit. Bau darahnya tidak sedap, dan selalu mengingatkannya pada pengalaman batu bulan merah gunung berdarah. Keadaan pikirannya agak berfluktuasi karena hal ini. Luan bertanya-tanya apakah batu bulan merah gunung berdarah ada di jurang neraka saat dia terbang tadi. Bagi mereka yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah, tempat ini sungguh surga. Jika pemiliknya menemukan tempat ini, dia mungkin bisa tumbuh menjadi ahli top hanya dalam beberapa tahun, bukan? Luan tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Dia berjalan ke kota utara melalui gerbang kota. Namun, begitu dia masuk ke kota utara, dia melihat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dia segera mengerutkan kening. Dia melihat empat pria dengan paksa menangkap seorang wanita di jalan. Setelah hampir menghancurkan pakaiannya, mereka siap memenjarakannya dengan teknik penindasan surgawi. Luan mengerutkan kening. Dia paling tidak bisa mentolerir hal semacam ini. Namun saat dia hendak bergerak, terjadi ledakan diskusi di sekelilingnya. Wanita ini akhirnya tertangkap, kata seorang pejalan kaki. Apa yang terjadi dengannya? Orang lain bertanya. Kamu tidak tahu. Wanita ini tiba-tiba masuk ke tempat berkumpul dua malam lalu dan membunuh lebih dari seratus pria hanya untuk melampiaskan amarahnya. Pejalan kaki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dan metodenya sangat kejam. Bahkan saya merasa adegan itu berdarah ketika saya melihatnya. Mendengar perkataan orang yang lewat, Luan juga tercengang. Pada akhirnya, dia tidak bergerak dan melihat wanita itu dibawa pergi. Orang-orang dan benda-benda di jurang neraka tidak dapat dilihat dari permukaan. Terima kasih telah menonton!